Armor Dewa Api, pertempuran di luar Peacock Manor sangat sengit, dan dalam waktu singkat, sudah ada banyak korban. 26 Raja Sein 9 langkah yang awalnya dikendalikan oleh pengatur jiwa Feng Gu Dao masing-masing sangat kuat, tetapi sekarang enam telah tewas, sementara beberapa lainnya terluka parah. Di sisi alam surgawi, meskipun beberapa terluka, tidak ada yang terbunuh sejauh ini. Jika ini terus berlanjut, situasinya pasti akan menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Zhang Ruochen. Zhang Ruochen memegang prasasti merit lima warna dengan sekuat tenaga, tetapi tubuhnya terus-menerus tenggelam ke tanah. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya kuat secara tirani, siapapun di tempatnya akan dihancurkan menjadi pasta oleh prasasti merit lima warna sejak lama. Sosok Zhang Zian bergerak dan muncul kembali di atas prasasti saat dia menatap Zhang Ruochen dengan jijik. Wastafel, dengan raungan keras, Zhang Zian melepaskan kekuatan yang menakutkan dan menerapkannya pada prasasti merit lima warna. Tiba-tiba, prasasti merit lima warna memancarkan cahaya suci lima warna yang bahkan lebih cemerlang dan mempesona merit ki yang agung dan padat meresap. Tubuh Zhang Ruochen bergetar hebat saat serangkaian retakan kecil muncul di kedua lengannya, dan ada sedikit suara retakan tulang. Saat berikutnya, retakan di lengan Zhang Ruochen menjadi lebih jelas saat sejumlah besar darah suci merembes keluar darinya. Mata Zhang Ruochen tiba-tiba menjadi sangat tajam. Semua darah yang merembes keluar semua kental bersama-sama, dan dia memaksa keluar lebih banyak darah suci dari tubuhnya, mengubahnya menjadi ki darah yang ditinggikan. Pada saat yang sama, Santoki yang kuat muncul, dan di dalamnya ada setengah juta sila dari telapak tangan. Hantu Lord Ming yang sangat besar muncul, melepaskan gelombang ki darah yang mengerikan. Pada saat ini, Zhang Ruochen tidak ragu untuk mengeluarkan sejumlah besar darahnya sendiri, dan mendorong telapak tangan netherblut tujuh lubang secara ekstrim. Akibatnya, Zhang Ruochen mengerahkan hampir 100 ribu sila kebenaran di tubuhnya dengan sekuat tenaga untuk memperkuat kekuatan telapak tangan netherblut tujuh lubang. Prasasti Merit 5 warna memang ajaib dan bisa menekan jalan abadi, tetapi penindasan itu tidak mutlak. Pencapaian Zhang Ruochen di jalan kebenaran sangat tinggi, terutama ketika dia juga memiliki 12 dari 10 ribu kanon kebenaran. Pada saat ini, sementara dia tidak bisa melepaskan kekuatan 8 kali lipat seperti biasanya, dia masih bisa melepaskan kekuatan 2 hingga 3 kali lipat. BAAAMMMM Kekuatan di tubuh Zhang Ruochen meletus seperti letusan gunung berapi yang tak terbendung saat dia mengangkat dan melemparkan prasasti Merit 5 warna. Dengan cara ini, dia akhirnya berhasil melarikan diri untuk sementara. Namun, serangan telapak tangan itu sangat merugikannya, dengan sejumlah besar darah suci hilang dan kedua lengannya rusak parah, dan hampir hancur. Mampu menggunakan jalan kebenaran bahkan ketika kamu ditekan oleh prasasti 5 warna, Zhang Ruochen, kamu semakin mengejutkanku, tetapi karena ini kamu harus mati. Niat membunuh di mata Zhang Zian semakin besar. Semakin menakjubkan Zhang Ruochen, semakin besar ancamannya terhadap Zhang Zian, dan itu berarti Zhang Ruochen perlu dibunuh untuk menghindari masalah di masa depan. Jika itu dia dalam situasi itu sekarang, akan sangat sulit baginya untuk menggunakan jalan kebenaran. Omong-omong, bakat Zhang Zian di jalan kebenaran sangat tinggi, dan bisa melepaskan kekuatan 7 kali lipat. Meskipun dia tidak sebaik Zhang Ruochen, dia masih jauh lebih baik daripada kebanyakan orang yang berkultivasi di jalan kebenaran. Pada saat ini, tiba-tiba ada gerakan aneh di tepi medan perang. Sebuah bayangan hitam muncul, dan membunuh beberapa Saint Kings dari vaksi alam surgawi dengan kecepatan kilat, dan melahap semua esensi dan sila di tubuh mereka. Pada saat yang sama, seorang pendekar pedang yang kejam muncul dan melepaskan teknik pedangnya yang mematikan. Dengan satu serangan satu pembunuhan, dia juga langsung membunuh beberapa Saint Kings dari vaksi alam surgawi dalam sekejap. Zhang Ruochen tidak bisa lebih akrab dengan keduanya. Mereka adalah Han Kiyu dan Le yang telah bergabung dengan Fane of Deat. Segera, para elit alam surgawi bereaksi dan beberapa dari mereka bergabung dan mencegat Han Kiyu dan Le. Zhang Ruochen, apakah kamu melihatnya? Dua lainnya datang untuk mati untukmu. Zhang Zian mencibir. Dia sebenarnya berharap lebih banyak orang yang terkait dengan Zhang Ruochen akan datang, sehingga dia bisa mengalahkan mereka semua sekaligus, daripada dia mencari mereka satu per satu. Saat dia mengatakan itu, Zhang Zian menyerang lagi, menawarkan Menara Seribu Tempering dan Blood Byron bersama-sama. Zhang Ruochen tidak punya waktu untuk melihat Han Kiyu atau Le, dan hanya bisa menggunakan cermin iblis Zhang Shan secepat mungkin. Sangat disayangkan bahwa pagoda Azureski telah diambil, jika tidak, dia tidak akan berada dalam keadaan yang sulit. Cermin iblis Zhang Shan bagaimanapun juga masih merupakan artefak suci tertinggi yang tidak lengkap, dan tidak memiliki roh kapal, jadi tidak peduli seberapa cocoknya dengan dia, itu tidak dapat melepaskan kekuatan terbesar. BAAAMMMM. Cermin iblis Zhang Shan terbang kembali, membanting ke Zhang Ruochen dan mengirimnya terbang juga. DUSSH. Zhang Ruochen segera memuntahkan seteguk darah, dan auranya menjadi jauh lebih lemah. Setelah melihat ini, Zhang Zian tidak bisa tidak menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Perasaan memukul Zhang Ruochen seperti ini terasa sangat baik karena memungkinkan dia untuk mengeluarkan semua kemarahan yang tertekan di dalam hatinya satu per satu. Seiring berjalannya waktu, kultifasi Zhang Zian perlahan stabil, dan kekuatannya terus meningkat. Cairan jiwa tanah dan pil suci yang telah dikonsumsi sebelumnya tidak hanya memungkinkan dia untuk menerobos dan mengkonsolidasikan basis kultifasinya, tetapi juga menyebabkan kultifasinya meningkat pesat karena ajaran jalur suci di tubuhnya telah mencapai lebih dari 17 juta. Dalam situasi ini, Zhang Zian sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan setiap serangan yang dia lakukan bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh Zhang Ruochen. Di sisi lain medan perang, gadis sembilan surga dan katak iblis bertarung hingga terhenti. Pada saat tertentu, dia tiba-tiba mengungkapkan celah. Katak iblis segera mengambilnya dan membanting serangan telapak tangan. B-A-A-A-M-M-M-M. Telapak tangan kodok iblis menghantam bahu kiri gadis sembilan surga, meninggalkan bekas telapak tangan hitam. Pada saat ini, kilatan brutal melintas di mata gadis sembilan surga saat dia memegang pisau dapur perak dan menebas katak iblis yang berada dalam jarak serang dengan kecepatan kilat. Kamu, katak iblis terkejut, dan segera ingin mundur. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa pembukaan yang dibuka oleh gadis sembilan surga dilakukan dengan sengaja hanya untuk memancingnya. Sayangnya, itu tahu sedikit terlambat. D-U-S-S-H. Cahaya perak melintas, dan luka mengerikan muncul di dada katak iblis saat aliran darah hitam pekat menyembur keluar. Hanya dengan luka, katak iblis itu hampir terbelah dua. Sepotong kekuatan suci menembus ke dalam tubuh katak iblis saat ia merajalela di dalamnya, menyebabkan katak iblis kesakitan yang luar biasa. Ini adalah kesempatan asli yang bagus untuk menyingkirkan kodok iblis, tetapi gadis sembilan surga tidak menekan keuntungannya, tetapi malah melesat ke tengah medan perang dengan kecepatan tercepat. Hentikan dia, merasakan tindakan gadis sembilan surga, beberapa elit teratas dari alam surgawi segera bertindak. Gadis sembilan surga sangat cepat dan muncul di samping Zhang Ruochen dalam sekejap mata. Zhang Ruochen, ini adalah set lengkap Armor of the Fire God, anggap dirimu beruntung. Suara dingin warrior Saint Changlan terdengar di telinga Zhang Ruochen. Segera setelah itu, Zhang Ruochen melihat gumpalan api terbang ke arahnya, begitu cepat sehingga bahkan Sang Zian tidak bisa menghentikannya. Mata Zhang Ruochen berbinar, saat dia segera menyingkirkan Armor Meritorious of Flowing Light dan pada saat yang sama melepaskan Saint Ki-nya sendiri untuk menyelimuti api yang mendekat. Saat berikutnya, api mencapai dia dan berubah menjadi satu set baju besi merah, hampir menutupi Zhang Ruochen dari kepala sampai kaki. Armor Dewa Api Zhang Ruochen terkejut. Set baju besi ini memiliki asal yang luar biasa, dan dibuat dengan tangan oleh Huochen, Dewa Api di masa lalu. Kemudian, ketika Huochen mengolah api ilahi Tyron dan benar-benar dibakar oleh api surgawi, namun baju besi itu tetap utuh. Armor Dewa Api awalnya disimpan di perbendaharaan Istana Kekaisaran, dan alasan disimpannya di sana mengumpulkan debu adalah karena tidak ada yang bisa menggunakannya sama sekali. Wu Tong Ki-yu itu cukup istimewa, jadi permaisuri Chiao menganugerahkan Amguart Dewa Api kepadanya. Kemudian, Wu Tong Ki-yu dibunuh oleh Zhang Ruochen, dan Amguart serta sarung tangan Dewa Api jatuh ke tangan Zhang Ruochen. Pada awalnya, Zhang Ruochen tidak bisa menggunakan Amguart dan sarung tangan Dewa Api. Hanya sampai dia menggunakan Cannon of Truth, dia berhasil mengaktifkannya. Dalam pikiran Zhang Ruochen, bahkan Dewa-Dewa biasa pun tidak dapat menggunakan armor Dewa Api, dan seseorang harus menjadi Dewa yang kuat yang telah menguasai Cannon of Flames, atau salah satu dari sembilan jalan abadi agung untuk sepenuhnya menggunakan armor tersebut. Zhang Ruochen selalu ingin mendapatkan set lengkap baju besi, tetapi dia tidak pernah berharap keinginannya terkabul dalam situasi ini. Ini adalah hadiah dari Master Blood Dripper, dan tidak perlu mengembalikannya ke pengadilan. Tuan Blood Dripper sekarang ditahan oleh para elit dan tidak bisa membantumu. Pada saat ini, suara lain terdengar di telinga Zhang Ruochen lagi. Suara ini sangat lembut dan lembut, tetapi itu milik Divine Scripture Maiden. Mendengar ini, Zhang Ruochen tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan Chiao tidak lagi di Kunlun Realm, yang dengan status tertinggi di pengadilan tidak diragukan lagi adalah Blood Dripper, dan hanya Blood Dripper yang bisa melakukan tembakan dan memberinya set lengkap Armor of the Fire God. Dengan cara ini, dia berhutang budi lagi kepada Blood Dripper sekarang. Ini sebenarnya Armor Dewa Api, barang yang sangat bagus, aku menginginkannya. Melihat Armor Dewa Api di tubuh Zhang Ruochen, mata Zhang Zian tiba-tiba berkedip. Pembangkit tenaga listrik klan Yan Luo telah mengambil meritorious Armor of Flowing Light tingkat atas, dan Armor of the Fire God ini hanya bagus sebagai penggantinya. Tatapan Zhang Ruochen tajam saat dia meludah. Anda ingin? Aku khawatir kamu tidak akan memilikinya. Saat dia berbicara, api merah muncul dari permukaan Armor Dewa Api, membentuk domen api besar dengan Zhang Ruochen sebagai pusatnya. Nyala api itu sangat menakutkan, dengan suhu yang luar biasa tinggi, karena membakar ruang sedemikian rupa sehingga mulai berubah bentuk, seolah-olah meleleh. Zhang Zian mendengus. Zhang Ruochen, apakah kamu pikir kamu bisa melawanku setelah mendapatkan Armor of the Fire God? Lalu aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Dengan Blood Byron di tangan, Zhang Zian mengaktifkan Santoki yang agung dan melepaskan kekuatan suci jahat di dalam Blood Byron, membentuk gelombang api yang mengerikan saat menebas Zhang Ruochen. Tidak ada jejak ketakutan di mata Zhang Ruochen saat kedua tangannya bergetar, dan seekor naga dan seekor gajah muncul, masing-masing diselimuti api merah yang menderu. Gajah naga langit yang melonjak. Dengan serangan telapak tangan prajna naga gajah meledak, naga dewa yang menyala dan gajah dewa terbang keluar pada saat yang sama, keduanya memancarkan kekuatan dewa yang kuat. BAAM, gelombang api tak terbendung, dan langsung menenggelamkan naga dewa dan gajah dewa yang menyala-nyala. Gelombang kekuatan yang menakutkan berdesir keluar, menyebabkan susunan formasi di luar peakok manor bergetar hebat. Kembali, semua pembudidaya yang menonton ketakutan dan dengan cepat mundur. Zhang Ruochen adalah yang pertama menanggung beban serangan itu saat dia didorong mundur selusin langkah oleh kejutan sebelum akhirnya menstabilkan dirinya sendiri. Meskipun darah ki di tubuhnya melonjak hebat, dia berhasil menekan mereka secara paksa dan tidak memuntahkan darah. Bagaimana itu bisa terjadi? Zhang Zian menunjukkan ekspresi terkejut. Dia telah habis-habisan dengan serangan itu, dan berpikir dia bisa melukai Zhang Ruochen dengan parah, dan menyebabkan dia kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Dia benar-benar tidak mengharapkan Zhang Ruochen untuk memblokirnya, dan ini adalah sesuatu yang melampaui semua imajinasi. Marah, Zhang Ruochen menstabilkan dirinya, dan permukaan Armor of the Fire God masih menyala dengan api merah, dan tidak padam oleh dampak mengerikan sebelumnya. Armor Dewa Api yang lengkap benar-benar tidak mudah menyerah. Pertahanannya jauh melampaui meritorious Armor of Flowing Light, tapi yang lebih penting, itu bisa sangat meningkatkan kekuatan seranganku sendiri. Zhang Ruochen mengepalkan tinjunya saat dia sangat terkejut. Dengan bantuan Armor of the Fire God, Dragon Elephant Prajnapalem Strike yang telah dia lepaskan, kekuatannya tidak diragukan lagi sangat ditingkatkan dan dapat memblokir serangan penuh kekuatan Zhang Zian. Efeknya tidak diragukan lagi jauh lebih baik dari yang dia duga. Zhang Ruochen, apakah kamu pikir kamu dapat mengubah apapun hanya dengan Armor Dewa Api? Kamu pasti sedang bermimpi. Zhang Zian mencibir lagi saat dia menyerang sekali lagi. Sebuah ki dingin bergegas keluar dari tubuh Zhang Zian dalam hirup pikuk, membentuk menjadi binatang buas besar. Pada saat yang sama, menara seribu tempering terbang keluar dan menjadi sangat besar, dan seperti gunung ilahi, melepaskan tembakan kekuatan tertinggi yang menakutkan. Kilatan tajam muncul di mata Zhang Ruochen saat tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika semua 144 titik akupuntur di seluruh tubuhnya terbuka dan Santo Ki di dalam tubuhnya dilepaskan dalam hirup pikuk. Meskipun basis kultifasinya saat ini mungkin lebih rendah dari Zhang Zian, tetapi dalam hal kuantitas dan kualitas Sein Ki-nya tidak selalu kalah dengan Zhang Zian. Armor Dewa Api memuntahkan api merah yang lebih mengerikan, mengungkapkan kekuatan yang mampu membakar surga. Zhang Ruochen mengeluarkan raungan keras saat dia mengumpulkan semua api ke kaki kirinya, dan menginjak tiga kali dengan suksesi yang menakjubkan di udara. Ledakan, tiga gelombang api Devastatong muncul dan tersapu. Menggunakan kekuatan kaki Yan Shen untuk melepaskan langkah Dewa Sembilan Surga, dan kemudian melengkapinya dengan kekuatan armor Dewa Api, jenis kekuatan yang dilepaskan benar-benar di luar imajinasi siapapun. BAAA MMMM. Meskipun binatang buas itu kuat, di hadapan tiga gelombang api yang menumpuk di atasnya, ia masih dengan cepat dimusnahkan. Kekuatan tertinggi yang dilepaskan oleh menara seribu tempering dihancurkan oleh gelombang api dan menara itu sendiri dikirim terbang kembali. Jika itu adalah artefak suci lainnya, tabrakan tingkat ini pasti sudah merusak atau langsung menghancurkannya. Kali ini, Zhang Ruochen hanya mundur lima langkah, dan sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali. Mungkin karena efek panas dan dingin yang ekstrim, awan tebal terbentuk di atas pehakok manor, menggelapkan segalanya saat menutupi bulan dan bintang, tampak seolah-olah langit akan runtuh. BOO MMM. Suara guntur menggelegar dan hujan deras turun dalam sekejap. Apa masalahnya dengan baju besi itu? Bagaimana Zhang Ruochen menjadi begitu kuat setelah memakainya? Itu sepertinya Armor of the Fire God yang legendaris, Artefak Ilahi yang sangat kuat. Dengan mengandalkan Artefak Ilahi, Zhang Ruochen benar-benar dapat bertarung satu lawan satu dengan Sang Zian yang telah menembus ranah Dominion Sila. Seberapa kuat Zhang Ruochen? Aku pernah mendengar bahwa Armor Dewa Api sangat spesial, dan orang biasa tidak bisa menggunakannya sama sekali. Tidak yakin mengapa Zhang Ruochen bisa. Bagaimanapun, Zhang Ruochen sekarang telah menemukan pijakan yang stabil sekali lagi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keduanya terlalu menakutkan, satu di puncak alam dunia Sila yang lebih besar, yang lain baru saja masuk ke alam kekuasaan Sila, tetapi pertempuran antara keduanya seperti dua orang suci tertinggi yang saling bertarung. Jika ini di alam luar, bintang dan planet akan hancur. Tanda seru, banyak pembudidaya yang menonton benar-benar terpesona oleh penampilan Zhang Ruochen. Banyak dari mereka sudah merasa bahwa kekalahan Zhang Ruochen sudah pasti, dan akan dihancurkan dengan kejam oleh Zhang Zian. Tapi sekarang, tidak ada yang berani terlalu yakin karena tidak ada yang tahu kejadian tak terduga lainnya yang akan terjadi hingga saat-saat terakhir. Ekspresi Zhang Zian sangat pahit. Dia tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Memalingkan matanya, Zhang Zian menatap kaki kiri Zhang Ruochen, hatinya dipenuhi amarah. Dia tidak menyangka kaki dewa tuannya akan menjadi penghalang besar baginya untuk mengalahkan Zhang Ruochen. Kaki Yan Shen dan armor dewa api, dengan sendirinya, tidak menakutkan, tetapi ketika kombinasi keduanya sangat menghancurkan. Dapat dikatakan bahwa Zhang Ruochen dengan kaki Yan Shen untuk mendapatkan armor of fire god, itu benar-benar menggandakan kekuatannya. Mati, niat membunuh di mata Zhang Zian meroket saat dia memegang Blood Byron dan menyerang langsung ke Zhang Ruochen. Dia ingin melihat seberapa kuat armor of the fire god itu, dan apakah itu bisa menahan Blood Byron di tangannya. Dia belum pernah kalah dalam pertempuran dengan Blood Byron di tangannya sebelumnya, dan kali ini juga tidak terkecuali. Zhang Zian mengaktifkan Blood Byron dengan sekuat tenaga saat garis emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan pedang, melepaskan tembakan kekuatan suci yang jahat. Menggunakan Path of Flowing Light, Zhang Zian berubah menjadi cahaya yang mengalir saat kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Dentang, Blood Byron menyerang armor Dewa Api berulang kali saat ingin menembus pertahanan armor. Pada saat ini, Zhang Ruochen tidak mengenakan Meritorious Armor of Flowing Light sehingga kecepatannya tidak secepat sang Zian dan hanya bisa bertahan secara pasif. Serangan dari Blood Byron sangat agresif dan menghancurkan, cukup untuk merusak Neverwither Supreme Sein. Bahkan dengan armor Dewa Api yang melindunginya, Zhang Ruochen masih terus didorong mundur, jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jelas bahwa sementara Armor of the Fire God dapat meningkatkan kekuatannya, itu tidak dapat sepenuhnya menjembatani kesenjangan kekuatan antara dia dan Sang Zian. Untungnya, Armor of the Fire God memiliki pertahanan yang luar biasa, dan sementara serangan Sang Zian menakutkan, tapi dia tidak bisa lagi menjadi ancaman yang terlalu besar baginya. Paling tidak, melukainya dengan serius bukanlah tugas yang mudah sekarang. Dengan pikiran, Zhang Ruochen sekali lagi mengeluarkan pedang neraka kuno dan sambil memasukkannya dengan kisucinya, dia juga melepaskan kekuatan api dari armor Dewa Api dan menyihirnya ke pedang. Pedang neraka kuno berayun saat Zhang melepaskan pedang api guntur sejati. Ledakan, baut guntur jatuh dari langit, ditarik oleh pedang neraka kuno saat mereka menyerang Sang Zian. Kombinasi guntur dan api merah yang dilepaskan oleh Armor of the Fire God sangat bersinar, dan dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan penuh dari True Thunder Fire Sword. Untuk sementara waktu, Zhang Ruochen mampu menahan serangan ganas Sang Zian. Gatstone ungu yang tertanam di Ancient Abyssal Blade bersinar ringan, menutupi Ancient Abyssal Blade dengan lapisan cahaya ungu samar. Dentang, bila neraka kuno bentrok dengan Blood Byron saat kekuatan mengerikan menembus Blood Byron langsung ke Sang Zian. Yang mengejutkan, Sang Zian terlempar tiga langkah ke belakang oleh kejutan serangan itu, dan kedua lengannya sedikit gemetar saat sensasi mati rasa muncul. Zhang Ruochen benar-benar membuat Sang Zian terhuyung-huyung hanya dengan serangan. Apakah mataku mempermainkanku? Melihat Sang Zian didorong mundur, ada teriakan langsung dari para pembudidaya yang menonton. Bagi Zhang Ruochen untuk menggunakan armor Dewa Api untuk membalikkan keadaan dan mendapatkan kembali pijakannya, ini saja telah mengejutkan banyak orang. Dan sekarang dia bahkan bisa membuat Sang Zian terhuyung-huyung dalam pertempuran sehingga mendapatkan sedikit keuntungan, ini bahkan lebih mencengangkan. Perasaan Sang Zian sangat tajam, dan langsung terkunci pada Valet Gatstone yang tertanam di Ancient Abyssal Blade. Kamu benar-benar menempah harta ini bersama dengan bilahnya, tidak heran itu bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Sayang sekali itu hanya kekuatan kasar dan tidak banyak ancaman. Sang Zian berbisik pada dirinya sendiri. Segera, Sang Zian menyerang lagi, menggunakan keunggulan kecepatannya untuk melepaskan kekuatan Blood Byron secara ekstrim saat dia mengaktifkan menara seribu tempering dari waktu ke waktu, untuk mencoba menyelinap dalam serangan mendadak ke Zhang Ruochen. Segera, dua sosok berjalan keluar dari tubuh Sang Zian menuju arah yang berbeda saat mereka mengepung Zhang Ruochen dan menyerang. Pada saat yang sama, basis kultivasi Sang Zian telah benar-benar stabil, dan dia bisa menggunakan jalan tiga mayat sekali lagi. Dengan dua lawan lagi yang tiba-tiba muncul, situasi Zhang Ruochen tiba-tiba menjadi mengerikan. BAAA MMMM. Prasasti Merit lima warna tiba-tiba runtuh saat cahaya ilahi lima warna membombardir Zhang Ruochen. Bahkan dengan armor dewa api yang melindunginya, Zhang Ruochen masih menerima pukulan serius dan memuntahkan seteguk darah. BAAA MMMM. Tidak lama kemudian, menara seribu tempering melanda, dan sementara Zhang Ruochen mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, dia masih memakan tembakan kekuatan tertinggi. Tatapan Zhang Ruochen menjadi sangat menakutkan saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan telapak tangan ke-12 dari Dragon Elephant Prajna Palm Strike. Dalam takdir yang langka, dia berhasil mengaktifkan sila kebenaran kali ini, dan melepaskan tiga kali kekuatan serangan. Sang Zian dengan Blood Byron terlalu dekat dan tidak bisa menghindari serangan, menerima pukulan langsung. Sang Zian segera dikirim terbang, meskipun banyak tanda ilahi muncul di tubuhnya, dia masih menderita trauma serius, dan memuntahkan darah dari mulutnya. Namun, pada saat yang sama, Sang Zian yang menggunakan Tower of Atau Sun Temperings mengambil kesempatan untuk melepaskan Light of the Dark Neter dan mencetak pukulan persegi pada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen juga dikirim terbang saat separuh api di Armor of the Fire God miliknya padam saat lapisan es putih dingin menutupinya. Agar dia terluka oleh Zhang Ruochen, Sang Zian tidak bisa menahan amarahnya. Zhang Ruochen, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, kamu akan mati malam ini bukan hanya kamu, semua orang yang berhubungan denganmu juga akan mati. Bahkan setelah menerobos keranah Dominion Sila, dia masih tidak bisa membunuh Zhang Ruochen, dan itu menyebabkan Sang Zian benar-benar kehilangan kesabarannya. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi. Suara mendesing. Tiga Sang Zian menyatu menjadi satu dalam sekejap, saat 17 juta sila jalur suci muncul dan mengelilingi Sang Zian yang bersatu, membentuk Dominion Sila yang kuat. Saat berikutnya, dua gelombang kekuatan Yin dan Yang yang ekstrim melonjak keluar dari tubuh Sang Zian, bertabrakan satu sama lain dan membentuk pemandangan yang menakutkan saat ruang sedikit melengkung. Zhang Ruochen, semuanya berakhir sekarang. Sang Zian berkata dengan sikap meninggalkan yang mematikan. Kekuatan Yin yang ekstrim membengkak dengan hebat, berubah menjadi binatang berkepala tiga, sementara kekuatan yang ekstrim berubah menjadi raksasa api besar, memancarkan aura tirani seolah-olah itu adalah kaisar api. Keduanya berdiri berdampingan, masing-masing melepaskan aura yang sangat menakutkan. Untuk sementara waktu, sila dan kekuatan langit dan bumi semua melonjak dalam hirup pikup ke arah mereka. RAAARRRRR. Binatang buas dan raksasa api mengeluarkan raungan pada saat yang sama ketika gelombang suara mereka menjadi jasmani dan menyebar ke segala arah seperti tsunami tanah longsor. Kekuatannya sangat kuat dan area efeknya sangat luas. Bahkan para pembudidaya yang menonton dari jauh terpengaruh, dan yang lebih lemah dikirim terbang, dan beberapa terluka parah sebagai akibatnya. Bahkan Powehaus di medan perang terpengaruh olehnya karena mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur dan menarik jarak sejauh yang mereka bisa. Serangan tak tertandingi, itulah gambit kaisar api. Beberapa pembudidaya yang menonton tidak bisa tidak berseru. Begitu kata-kata itu keluar, itu menyebabkan kegemparan karena banyak pembudidaya terkejut. Gambit kaisar api dibuat oleh Yan Shen, dan merupakan seni suci tingkat tinggi. Ini sangat kuat dan tirani, dan sangat sulit untuk dibudidayakan. Saya tidak berharap Sang Zian berhasil mengolahnya sama sekali. Pada saat ini, Sang Zian sebenarnya menggunakan gambit kaisar api dan cahaya neter gelap, membentuk dua alam es dan api. Kontrol semacam ini benar-benar menakutkan. Menggunakan dua seni suci tingkat tinggi pada saat yang sama seperti ini, kekuatannya akan hampir dua kali lipat. Zhang Ruochen dalam masalah. Tanda seru, hampir semua orang mengalihkan pandangan mereka kedua sosok besar di belakang Sang Zian dan tidak bisa tidak menjadi bingung. Mampu melakukan dua seni suci tingkat tinggi dari elemen yang berlawanan secara diametris sambil mempertahankan keseimbangan yang sempurna, teknik Sang Zian sangat menakutkan. Senyum kemudian muncul di wajah Sang Zian. Dia telah mengolah gambit kaisar api untuk waktu yang sangat lama sekarang, tetapi dia masih kekurangan beberapa hal penting yang mencegahnya mengolahnya hingga selesai sepenuhnya. Dan baru saja, ketika dia sangat marah, dia menyadari kuncinya, dan itu adalah kejutan yang tak terduga. Untuk dapat mengolah dua seni suci tingkat tinggi saat masih menjadi raja suci, ini saja sudah cukup untuk membuat Sang Zian terkenal di seluruh dunia, dan bahkan seorang jenius tak tertandingi seperti Suanyuan Liekong tidak dapat dibandingkan dengannya. Zhang Ruochen, aku benar-benar perlu berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan pernah bisa mengolah gambit kaisar api secepat ini. Sebagai ucapan terima kasihku, aku akan membiarkanmu menjadi yang pertama merasakan kekuatannya. Sang Zian berkata sambil tersenyum. Merasakan teror dari dua sosok tinggi di belakang Sang Zian, ekspresi Zhang Ruochen tiba-tiba menjadi muram. Kali ini, dia benar-benar merasakan ancaman yang mengerikan. Dalam situasi ini, Zhang Ruochen harus mengaktifkan Armor of the Fire God dan Zhang Shan Demonic Mirror dengan sekuat tenaga, dan pada saat yang sama, memasukkan sejumlah besar Sein Ki ke kaki kirinya. Bahkan, dia benar-benar ingin menggunakan kaki Yan Shen dan melepaskan serangan eksplosif. Tapi dia tahu, bahkan dengan serangan terkuat dari kaki Yan Shen tidak cukup untuk membunuh Sang Zian. Tetapi setelah menggunakan pukulan terkuat itu, semua Sein Ki di tubuhnya akan habis, dan tidak akan dapat memulihkannya dengan segera. Pada saat itu, dia akan kehilangan kemampuannya untuk bertarung, dan terbuka bagi Sang Zian untuk membunuhnya. Serangan Sang Zian bukanlah serangan yang sepele, aku perlu menggunakan 50% kekuatan kaki Yan Shen untuk memiliki harapan untuk melawannya. Saat banyak pikiran melintas di benaknya, Zhang Ruochen mengambil keputusan. Biasanya ketika dia menggunakan kaki Yan Shen, dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya, dan konsumsi Santo Ki-nya tidak begitu besar dan dia bisa mengisinya kembali hampir seketika. Begitu dia menggunakan 50% kekuatan kaki Yan Shen, kekuatannya akan sangat meningkat, tetapi juga akan menghabiskan setengah dari Ki-sucinya. Bahkan dengan matahari ilahi di lautan Ki-nya terus-menerus melepaskan esensi Ki, masih perlu waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Dan ini pasti akan berpengaruh pada kemampuan lain yang bisa dia gunakan nanti. Tapi sekarang, Zhang Ruochen tidak memiliki kemewahan untuk terlalu khawatir, jika dia terluka parah oleh serangan Sang Zian, maka dia akan semakin tidak berdaya untuk melawan. Diresapi dengan gelombang Santo Ki yang kuat, kaki kiri Zhang Ruochen berubah merah saat 100 ribu aturan api muncul dan aura panas hampir melelehkan ruang di sekitarnya. Binatang buas dan kaisar api di belakang Sang Zian menyerang pada saat yang sama, dan seperti parade terkutuk, membawa aura destruktif di belakang mereka. Kemanapun mereka melewati, bumi tenggelam dengan hebat saat mereka tertambat di ambang kehancuran. Kaki Yan Shen Pada saat yang sama, kaki kiri Zhang Ruochen dicambuk. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi melonjak maju, berubah menjadi gelombang api yang mengerikan saat menyapu ke segala arah. Ledakan, Zhang Ruochen langsung ditelan oleh kekuatan es dan api, dan seluruh area tampaknya disambar bintang, memicu gelombang kejut yang menghancurkan. Riak-riak energi yang menakutkan berdesir melintasi ruang saat mereka menyebar ke segala arah dalam kecepatan yang menakjubkan lapis demi lapis. Dibandingkan dengan raungan yang dikeluarkan oleh binatang buas dan kaisar api di awal, riak energi yang terbentuk sekarang berkali-kali lebih menakutkan. Banyak pembangkit tenaga listrik di kedua sisi segera berhenti bertarung saat mereka berbalik untuk menghadapi gelombang riak energi. Meski begitu, beberapa pembangkit tenaga listrik masih gagal menghindari cedera, dan beberapa bahkan terluka parah. Sebaliknya, para pembudidaya yang menonton semuanya menjadi pintar karena mereka sudah melarikan diri jauh, jadi dampaknya kali ini sangat minim. Gempa besar mengguncang radius ribuan mil saat gunung runtuh dan bumi tenggelam, tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk yang terbunuh sebagai akibatnya. Ledakan, sejumlah besar magma merah gelap dimuntahkan dari tanah, dan dengan cepat membentuk danau magma besar. Saat magma panas terus-menerus menyembur keluar dari tanah, seluruh danau mendidih, melelehkan sejumlah besar logam dan batu dalam prosesnya tanpa tanda-tanda penjualan. Xing Yuan mengalihkan pandangannya ke sang zian saat alisnya terkulai dan bersiul. Untuk mengolah dua seni suci tingkat tinggi dan menggunakannya bersama-sama, adik laki-laki juniorku benar-benar kuat. Tidak heran guru sangat menghargainya. Ukulan ini saja sudah sangat dekat dengan level terkuat ketiga dari alam anterior pat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak perlu membobol alam jangkauan surga agar kekuatannya mencapai level ku saat ini. Di masa lalu, Xing Yuan tidak terlalu memperhatikan sang zian, tapi sekarang dia harus mengakui kekuatan sang zian. Xing Yuan tahu betul bahwa tidak lama lagi, sang zian akan menjadi elit terkuat dari generasi muda di Fane of Merits, dan pada saat itu, bahkan dia harus menundukkan kepalanya di hadapan sang zian. Sepupu, saudara muda, yang mulia, melihat Zhang Ruochen diliputi oleh kekuatan penghancur, Kong Lanyo, Jin Yu, Han Kiyu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Segera setelah itu, mereka mengamuk saat mereka mati-matian mencoba menyelamatkan Zhang Ruochen. Namun, lawan mereka terlalu kuat, membuat mereka tetap di tempat, dan tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Di atas tebing, mata Cikun Lun hampir terbelah saat dia tanpa sadar berteriak. Ayah! Tidak ada keraguan sekarang bahwa dia telah mempercayai apa yang dikatakan pria misterius dari klan Yan Luo. Cikun Lun sangat cemas sekarang, dan berharap dia bisa segera bergegas ke P.A. Kok Manor. Bahkan jika kekuatannya sendiri masih sangat lemah, dia masih ingin bertarung di sisi Zhang Ruochen saat ini. Sepertinya hasilnya telah diputuskan. Bocah sang zian itu sangat kuat. Dia belum lama berkultifasi namun dia bisa menguasai dua seni suci tingkat tinggi yang bertentangan satu sama lain tetapi masih bisa hidup berdampingan. Pada saat dia tumbuh sedikit lagi, dia akan memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Keempat orang menyebalkan sial itu sepertinya mengikuti jejakku lagi. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Nak, kita harus pergi sekarang. Pria misterius dari klan Yan Luo berdiri dan bersiap untuk membawa Cikun Lun pergi. Cikun Lun segera meraung. Ayahku tidak akan mati. Aku akan membunuh sang zian. Wah, kamu tidak akan bisa membunuh sang zian sekarang. Jika Anda ingin membalas dendam, ikuti saya dengan patuh. Setelah Anda mempelajari keterampilan dan teknik saya, membunuh sang zian tidak akan berada di luar bidang ketidakmungkinan. Pria misterius itu berkata, Tidak, aku tidak akan pergi. Aku akan menyelamatkan ayahku. Cikun Lun sangat emosional. Melihat itu, pria misterius itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat dia mengangkat tangannya dan melepaskan infernal Yan Luo Qi, menyegel kemampuan Cikun Lun untuk bergerak. Mata Cikun Lun melebar, dengan kemarahan dan kepahitan di matanya, namun dia tidak berdaya karena dia tidak dapat melepaskan segel yang dibuat oleh pria misterius itu. Terlepas dari apakah Cikun Lun mau atau tidak, pria misterius itu meraihnya, dan maju selangkah sebelum menghilang dari tebing tanpa jejak. Sebelum Peacock Manor, daerah itu masih diselimuti kekuatan penghancur dan belum menghilang bahkan setelah waktu yang lama. Dengan pukulan yang begitu mengerikan, sepertinya Zhang Ruochen sudah selesai. Sayang sekali, Xion of Time and Space binasa seperti ini. Bukan karena Zhang Ruochen lemah, tapi Sang Zian terlalu kuat. Untuk menggabungkan dua seni suci tingkat tinggi bersama-sama, berapa banyak orang di alam Raja Suci yang bisa melakukannya. Pada akhirnya, Sang Zian masih memenangkan pertempuran ini. Dengan kekalahan Zhang Ruochen, alam Kunlun dan alam Guanghan akan sama-sama menderita pukulan besar. Era Sang Zian telah dimulai, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tanda seru, untuk sementara waktu, banyak pembudidaya yang menonton memandang Sang Zian dengan kagum, dan diliputi oleh kekuatan mengerikan yang baru saja dilepaskan Sang Zian. Di mata banyak orang, Sang Zian akan tumbuh ke tingkat Yan Wushan, dan empat Raja Surgawi dari Istana Surgawi, dan dapat dengan mudah membunuh Raja Suci sembilan langkah biasa dengan lambayan tangannya. Perlahan-lahan, kekuatan penghancur di pusat gempa mulai menghilang, dan banyak yang memfokuskan pandangan mereka pada area itu, ingin melihat hasil akhirnya. Sang Zian tersenyum, matanya penuh kesombongan seolah-olah kemenangan sudah dekat. Namun, saat kekuatan itu menghilang, senyum di wajah Sang Zian berangsur-angsur membeku, saat dia melihat sesosok muncul di area itu. Sosok itu tidak lain adalah Zhang Ruochen. Pada saat ini, Zhang Ruochen berlumuran darah. Bahkan dengan perlindungan armor Dewa Api, dia masih terluka parah dengan luka di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya hampir terlepas. Dia masih meremehkan kekuatan serangan Sang Zian barusan. Bahkan ketika mengerahkan 50% dari kekuatan kaki Yan Shen, dan bahkan memberikan lebih banyak kekuatan pada saat kritis, dia masih tidak bisa menangkis serangan itu. Tubuh Zhang Ruochen penuh retakan, karena organ dalamnya hampir hancur. Jika itu orang lain, menderita luka parah seperti itu berarti mereka sudah binasa. Sang Zian memandang Zhang Ruochen dengan tatapan muram saat dia mengeram. Zhang Ruochen, kamu benar-benar sulit untuk dibunuh. Zhang Zian, kamu ingin aku matikan. Sayangnya, Anda tidak akan bisa melakukan itu. Zhang Ruochen berkata tanpa rasa takut. Mendengar itu, Zhang Zian hanya bisa mendengus dingin. Dengan keadaan seperti ini, Zhang Ruochen, apa gunanya kamu berpura-pura tenang? Anda sudah menjadi kekuatan yang dihabiskan, dan saya hanya perlu menggunakan jari untuk menghancurkan Anda sepenuhnya. Meskipun dia tidak bisa membunuh Zhang Ruochen dalam satu pukulan, tetapi Sang Zian tidak frustrasi karenanya. Dia bisa melihat bahwa luka Zhang Ruochen sangat parah, dengan tubuhnya diambang kehancuran, jadi membunuhnya sekarang sangat mudah. Apakah begitu? Anda bisa mencobanya kalau begitu? Zhang Ruochen berkata dengan acuh tak acuh. Melihat penampilan tenang Zhang Ruochen, alis Sang Zian sedikit berkerut saat dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Banyak pikiran melintas di benaknya dan mata Sang Zian menjadi sangat brutal saat jarinya menunjuk dan memanggil api yang menakutkan. Masih memasang front, saya mengerti. Karena kamu sangat ingin mati, izinkan aku mengabulkan keinginanmu itu. Saat dia mengatakan itu, Sang Zian menunjuk Zhang Ruochen saat dia melepaskan serangan jari. Titik balik, api mengerikan keluar dari jari Sang Zian, berubah menjadi naga api saat melolong dan menyerang Zhang Ruochen. Melihat naga api membakarnya, Zhang Ruochen tidak menghindar, seolah-olah dia tidak bisa bergerak karena luka-lukanya. Sayang sekali, Zhang Ruochen telah berhasil menahan serangan sebelumnya, tetapi dia masih tidak bisa lepas dari asapnya. Banyak pembudidaya yang menonton tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala. Tepat ketika banyak yang berpikir bahwa Zhang Ruochen pasti akan mati saat dia dicabik-cabik oleh naga api, Zhang Ruochen akhirnya bergerak. Zhang Ruochen mengulurkan jarinya seperti bilah pedang, saat cahaya pedang setajam silet muncul dari ujung jarinya. W-H-O-O-O-S-H Cahaya pedang brutal keluar dari ujung jari Zhang Ruochen. Wuss, naga yang menyerbu itu langsung terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang saat seluruh tubuhnya hancur, menjadi bara api sebelum akhirnya mati. Jejak keterkejutan muncul di mata Zhang Zian saat dia menatap Zhang Ruochen dengan saksama. Ledakan jari yang dia lepaskan sebelumnya mungkin terlihat sangat sederhana, tetapi itu sebenarnya adalah seni suci tingkat menengah dan sangat kuat. Secara logika, dengan kondisi Zhang Ruochen saat ini, dia tidak akan bisa menolaknya. Zhang Ruochen sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk melawan. Banyak penonton terkejut, setelah menatap Zhang Ruochen sejenak, Zhang Zian menggeram. Kamu, kamu juga telah menembus ranah dominion sila. Zhang Zian benar-benar tidak berharap Zhang Ruochen tidak hanya menahan serangannya, dan menyelamatkan hidupnya sendiri dalam situasi berbahaya itu sebelumnya, tetapi juga secara ajaib memiliki terobosan tanpa jejak. Kamu bisa memiliki terobosan, kenapa aku tidak? Zhang Ruochen berkata dengan lemah. Bahkan ketika dia terluka parah sekarang, dia masih tidak pernah menunjukkan sedikitpun kelemahan. Untuk Zhang Ruochen untuk dapat menembus penghalang kultifasi begitu cepat secara alami berkat eliksir pencapaian surga Gu Songxi. Ketika dia melihat Zhang Zian mencapai puncak kekuasaannya, Zhang Ruochen segera menelan ramuan itu tanpa jejak. Dia telah mencapai puncak dari alam dunia sila yang lebih besar, dan hanya perlu sedikit lagi untuk mencapai puncak penguasaan silanya. Setelah menelan Heaven as Rich Elixir, dia akhirnya berhasil menembus misteri dominion sila. Baru kali ini dia menerima pukulan terberat dari Zhang Zian, dan selama saat yang sangat kritis, tidak hanya kekuatan obat dari Heaven as Rich Elixir bahkan Sun Liv Bintang 7 Divine Lingzi meletus dalam sekejap. Zhang Ruochen akhirnya berhasil mencapai puncak dominion sila dan melangkah ke tingkat kultifasi yang sama sekali baru. Itu juga beruntung bahwa dia telah berhasil mencapai puncak kekuasaan sila dan menangkis beberapa serangan, atau dia akan lebih terluka sekarang. Zhang Ruochen ingin menyembunyikan basis kultifasinya, dan meluangkan waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia tidak berpikir bahwa mata Zhang Zian begitu tajam sehingga dia melihat kenyataan. Akibatnya, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Zhang Zian memancarkan niat membunuh yang mengerikan saat dia mendesis. Bahkan jika kamu memiliki terobosan, tidak ada yang akan berubah. Segera, Zhang Zian menyerang lagi saat dia meledakan menara seribu tempering. Dia ingin mengambil keuntungan dari cedera serius Zhang Ruochen dan membunuh Zhang Ruochen dengan sambaran petir dan tidak memberinya kesempatan untuk kembali. Kamu terlalu meremehkanku kalau begitu. Zhang Ruochen membalas dengan dingin. Saat dia berbicara, Zhang Ruochen memasukkan sejumlah besar Zian Qi ke dalam cermin iblis Zhang Shen di atas kepalanya, melepaskan tembakan kekuatan tertinggi. Penggunaan kaki Yan Shen sebelumnya memang menghabiskan hampir setengah dari Zian Qi di tubuhnya, tetapi karena terobosan dalam kultifasinya, kecepatan pengisian Zian Qi-nya dipercepat. Juga, pada saat menerobos, dia telah menelan beberapa pil suci, termasuk pil penyembuhan, pil untuk mengkonsolidasikan basis kultifasinya, dan pil untuk memulihkan Zian Qi-nya. Dalam pertempuran makam pedang dan gunung Zian Qi, dia telah membunuh banyak pembangkit tenaga listrik dan telah memperoleh banyak harta, termasuk banyak pil suci yang berguna hari ini. Ditambah dengan matahari ilahi yang dibentuk oleh Lingzi ilahi bintang tujuh di lautan Qi-nya yang terus-menerus melepaskan sejumlah besar esensi, itu memiliki efek penyembuhan dan pengisian kembali Zian Qi-nya. Jadi, dalam waktu singkat, luka Zhang Ruo Chen telah sembuh sedikit, dan santonya Qi sekali lagi cukup. Ledakan, dua tembakan kekuatan tertinggi bertabrakan dengan keras, hampir merobek seluruh ruang. Sang Zian tidak berhenti, dan terus-menerus membangunkan Tower of Atau San Tempering saat dia mengangkat Blood Byron untuk menyerang. Lebih penting lagi, energi Yin dan Yang yang ekstrim muncul dari tubuh Sang Zian, bertabrakan satu sama lain dan menciptakan segala macam perubahan aneh. Tanpa pertanyaan, Sang Zian berencana untuk menggunakan gerakan yang sama sekali lagi, untuk benar-benar mendaratkan pukulan fatal pada Zhang Ruo Chen. Pukulan sebelumnya telah mengenai Zhang Ruo Chen Heart, pukulan lain pasti akan dapat merenggut nyawa Zhang Ruo Chen. Zhang Ruo Chen, orang menyebalkan itu benar-benar ulet. Tidak hanya dia selamat dari itu, dia bahkan memiliki terobosan kultivasi. Mungkin ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan. Gadis seribu bintang berkata dengan terkejut. Entah bagaimana, ketika dia melihat Zhang Ruo Chen masih hidup, hati gadis bintang seribu itu entah kenapa lega. Saat dia melihat sekeliling, dia mengalihkan pandangannya ke tempat King Xiao dan Bu Qian Fan berada. Pada saat ini, keduanya dalam kesulitan. Alasannya adalah putri hantu telah menggunakan teknik ilusi untuk mengacaukan mereka, menyebabkan mereka tidak dapat membedakan yang asli dari yang ilusi, dan membuat mereka sangat pasif. Putri hantukan. Saya membiarkan Anda melarikan diri di lain waktu, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyingkirkan Anda. Biarkan saya melihat apakah Anda memiliki pertumbuhan. Gadis seribu bintang berbisik. Menggunakan tekniknya, seluruh penampilan gadis seribu bintang berubah menjadi pangeran yang cantik, jelas tidak ingin dikenali. Awalnya dia tidak ingin ikut campur tetapi sekarang dia merasa tidak bisa menahannya. Jadi dia langsung tidak repot-repot menekan apa yang ada di pikirannya, dan melakukan apapun yang dia suka. Ini juga merupakan cara untuk meredam pikiran dan keinginannya. Zhang Ruochen mengatakan bahwa dia kurang dalam keadaan pikirannya, dan tidak gigih, maka dia ingin membiarkan Zhang Ruochen melihat perubahan dalam dirinya. Tanpa ragu-ragu lagi, gadis seribu bintang berubah menjadi cahaya yang mengalir dan berlari lurus ke arah putri hantu. Sebagai master ilusi, dia tertarik untuk melawan putri hantu. Di sisi lain, binatang buas besar dan kaisar api dengan cepat terbentuk di belakang sang zian. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, aura yang dilepaskan oleh binatang buas dan kaisar api tidak diragukan lagi bahkan lebih menakutkan. Binatang buas dan kaisar api membuka mulut mereka pada saat yang sama, melepaskan dua kekuatan yang sangat berbeda yang terjerat bersama sebelum meledakkan Zhang Ruochen seperti peluru artileri. Zhang Ruochen segera membuat tinju mudra dan sungai surgawi muncul, melingkari tubuhnya saat mengalir perlahan, tanpa akhir alirannya. BAAAMMMM Kekuatan yang saling terkait dari kekuatan ekstrim menghantam sungai surgawi, dan sementara itu menyebabkan yang terakhir bergetar hebat, itu tidak bisa merobek sungai, dan tentu saja tidak bisa menyentuh Zhang Ruochen. Melihat ini, mata sang zian menjadi lebih suram saat binatang buas dan kaisar api di belakangnya sekali lagi melepaskan ledakan kehancuran yang ekstrim. Dan sungai surgawi yang mengelilingi Zhang Ruochen tiba-tiba berubah menjadi seekor naga saat membuka mulutnya dan menelan seluruh ledakan yang mengerikan itu. BAAAM Naga itu pecah berkeping-keping saat air memercik kemana-mana saat mereka jatuh ke danau magma yang panas. Suhu danau magma begitu mengerikan sehingga saat air langsung menguap saat mereka jatuh, dan berkurang menjadi kabut tebal. Zhang Ruochen sangat tenang saat dia menggunakan tinju luo sui, melindunginya di dalamnya sementara dia diam-diam mengaktifkan teknik batinnya untuk menyembuhkan lukanya dan untuk mengisi kembali seinkinya. Itu tidak diragukan lagi menguntungkan baginya semakin lama dia berlarut-larut. Tapi memblokir serangan Zhang Zian bukanlah hal yang mudah. Kombinasi seni suci tingkat tinggi, di samping artefak suci tertinggi dan artefak ilahi, kesalahan apapun akan sangat merugikannya. Ledakan, Blood Byron melepaskan kekuatan suci yang menghancurkan saat memotong sungai surgawi dalam satu pukulan. Saatnya untuk mengakhiri ini, kilatan kejam muncul di mata Zhang Zian. Kekuatan ganas dan kaisar api telah dibebankan secara maksimal, dan melepaskan muatan mereka satu demi satu. Kekuatan es dan api menyatu bersama saat mereka bentrok, meletus dalam kekuatan yang melampaui imajinasi apapun. Merasakan aura menakutkan, kedua sisi medan perang menarik diri saat mereka mengerahkan semua upaya mereka untuk bertahan. Dengan presiden sebelumnya, tidak ada yang berani ceroboh. Tatapan Zhang Ruochen menajam, memegang pedang raka kuno di tangan saat 750 ribu sila pedang dikerahkan dan lebih banyak sila langit dan bumi ditarik. Valet Gatstone yang tertanam di bilahnya mengeluarkan cahaya ungu tebal saat gelombang kekuatan misterius muncul dan mengalir ke bilahnya. Istirahat, Zhang Ruochen menggeram saat dia langsung mengayunkan pedang neraka kuno dengan pukulan brutal ke bawah. Cahaya pedang merah tua dengan rona ungu terbang keluar, dan bertabrakan dengan kombinasi seni suci yang telah dilepaskan sang Zian. Zhang Ruochen telah mengerahkan segalanya ke dalam serangan ini, melepaskan kekuatan penuh dari armor Dewa Api dan Valet Gatstone dengan sekuat tenaga. BOOMMM, cahaya pedang merah dengan cahaya ungu tak terbendung dan segera merobek kombinasi seni suci yang telah dilepaskan sang Zian, seolah-olah itu membelah dunia. Meskipun kombinasi seni suci dihancurkan, kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya masih dilepaskan, dan Zhang Ruochen menanggung bebannya. Pada saat ini, Ki ungu tebal dilepaskan dari Valet Gatstone, membentuk penghalang kuat yang melindungi Zhang Ruochen di dalamnya. BAAM, ditekan oleh kekuatan yang menghancurkan, dano magma di bawah tiba-tiba meletus. Pilar magma yang kokoh terangkat ke udara. Pada saat yang sama, cahaya pedang merah tua dengan cahaya ungu menyerang sang Zian. Apa? Ekspresi sang Zian berubah saat dia segera mengaktifkan menara seribu tempering untuk memblokirnya. BAAAMMMM, menara seribu tempering dihancurkan oleh cahaya pedang, menabrak tubuh sang Zian dan membuatnya terbang juga. Sebuah kekuatan yang kuat menembus menara seribu tempering, dan juga armor tiga warna sang Zian saat beraksi pada tubuh sang Zian. DUSSH, sang Zian segera memuntahkan seteguk darah saat sejumlah besar darah mengalir keluar dari armor tiga warna. Meskipun baju besi itu sendiri baik-baik saja, luka mengangai yang mengerikan telah terbuka di dada sang Zian, lukanya begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat, dan hampir membelahnya menjadi dua. Orang bisa membayangkan, tanpa baju besi yang melindunginya, sang Zian akan terluka lebih parah lagi. Di sisi lain, kekuatan destruktif menghilang, saat sosok Zhang Ruochen muncul kembali. Meskipun Zhang Ruochen juga memiliki noda darah di mulutnya, kondisinya jelas jauh lebih baik daripada sang Zian. Bagaimana ini mungkin, Zhang Ruochen sebenarnya telah melukai sang Zian dengan satu pukulan. Zhang Ruochen terluka parah sebelumnya, bagaimana dia pulih begitu cepat. Jika Zhang Ruochen telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, maka giliran sang Zian yang berada dalam masalah. Saya tidak pernah berpikir bahwa Zhang Ruochen akan kembali dalam keadaan seperti itu. Jika dia benar-benar dewa perang yang tak terkalahkan. Belum tentu, Zhang Ruochen mungkin sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya dan hanya bertahan. Lawannya adalah sang Zian, bagaimana dia bisa membalikkan keadaan dengan begitu mudah. Tidak perlu berdebat. Melihat situasi saat ini, pemenang pertarungan mereka akan segera ditentukan. Mari kita menonton dengan tenang. Tanda seru, banyak pembudidaya yang mengamati sangat terkejut. Gelombang pertempuran telah benar-benar berubah, dan sekarang tidak mungkin bagi siapapun untuk secara akurat memprediksi siapa yang akan tertawa terakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Ruochen jelas terluka parah, dan bahkan dengan terobosan, kekuatan yang bisa dia kumpulkan harus sangat berkurang. Tapi kenapa dia masih begitu kuat? Mata Sihan melebar tak percaya. Memikirkan saat itu ketika mereka bentrok langsung di wilayah timur, Zhang Ruochen sama sekali bukan lawannya, tetapi sekarang yang terakhir telah jauh melampaui dia, dan dapat menjatuhkannya hanya dengan membalik tangannya. Kesenjangan besar di antara mereka sekarang tidak diragukan lagi sulit baginya untuk diterima. Tatapan Raja Daksi juga menjadi sangat rumit. Semakin kuat Zhang Ruochen, semakin sulit baginya untuk mengambil kembali harta yang disita. Alasan terbesar mengapa dia tidak bertindak sejauh ini adalah karena dia takut pada Zhang Ruochen, takut dia akan tiba-tiba mengaktifkan pembakar yang tertidur di dalam tubuhnya. Jadi, Raja Daksi hanya bisa berharap bahwa Zhang Zian dapat mengalahkan dan membunuh Zhang Ruochen, dan ketika saatnya tiba, dia tidak hanya dapat mengambil kembali hartanya, tetapi juga melepaskan diri dari kutukan itu. Tetapi melihat situasi saat ini, semuanya masih sulit untuk dikatakan. Zhang Ruochen memegang pedang neraka kuno saat dia menatap Zhang Zian dengan dingin, berkata, «Sang Zian, kamu benar. Memang sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Jika Anda tidak memiliki trik lain di lengan baju Anda, maka matilah». Saat dia mengatakan bahwa Zhang Ruochen menyerang dengan pedang di tangan. Setelah berada di ujung penerima pemukulan begitu lama, sekarang giliran dia untuk menyerang. Tampaknya karena Zhang Ruochen telah mencapai puncak dominion sila, kekuatan Valet Gatstone semakin dilepaskan karena semakin kuat dan bahkan lebih ajaib. Zhang Ruochen, jangan sombong, orang yang akan mati hari ini adalah kamu. Jejak mania muncul di mata Zhang Zian. Mayat kardinal yang mengolah jalan cahaya yang mengalir berjalan keluar dari tubuh Zhang Zian, dan bergegas ke puncak prasasti merit lima warna, mengaktifkannya dan melepaskan pemboman cahaya ilahi berjasa lima warna di Zhang Ruochen. Zhang Ruochen tidak berhenti ketika cermin iblis Zhang Zian menjadi sangat besar ketika ratusan ribu prasasti tertinggi muncul di permukaan cermin, dan cahaya iblis yang aneh mengalir dan memblokir pemboman cahaya ilahi berjasa lima warna. Saat berikutnya, cahaya ilahi berjasa lima warna dipantulkan dan malah membombardir kardinal mayat Zhang Zian. Kekuatan cahaya ilahi berjasa lima warna yang dipantulkan mengalami peningkatan yang signifikan dan menjadi jauh lebih cepat. BAAAMMMM. Sebelum mayat kardinal Zhang Zian bisa bereaksi, dia dikejutkan oleh cahaya ilahi dan dikirim terbang ke udara. Setelah menderita pukulan itu, mayat kardinal Zhang Zian segera memuntahkan darah dan tubuhnya hampir meledak karena lukanya sangat parah. Tapi Zhang Zian tidak bisa terlalu peduli tentang itu sekarang karena flame dan frost korsnya bergabung bersama, melepaskan dua seni suci tingkat tinggi yang berbeda. Pada saat yang sama, Zhang Zian juga telah membangunkan Blood Byron dan Menara Seribu Tempering, dan dia juga melepas tiga bulu merah dari mahkotanya, menanamkan mereka dengan gelombang Sien Ki saat mereka berubah menjadi 300 kaki burung api panjang. Aura yang berasal dari tiga burung yang menyala sangat kuat, dan tidak lebih lemah dari Raja Sien Sembilan Langkah. Kamu tidak bisa menghentikan ini. Zhang Ruochen mendengus dingin. VOOSH. Pedang neraka kuno bernyanyi saat cahaya pedang merah tua dengan cahaya ungu meledak. BAAAM. Ketiga burung yang menyala itu segera pecah berkeping-keping dan berubah menjadi tiga bulu merah lagi dan kemudian dibakar. Tiga bulu merah adalah harta elemen api, tetapi mereka tidak bisa menahan api ilahi yang dilepaskan oleh armor dewa api dan dalam sekejap mata, tiga bulu merah menjadi abu. BAAAMMM. Bila neraka kuno bertabrakan dengan Menara Seribu Tempering, dan langsung menghancurkannya. Dalam hal peringkat item, pedang neraka kuno memang jauh lebih rendah daripada Menara Seribu Tempering, tetapi karena pedang itu ditempa dari besi ciptaan ilahi, tidak ada rasa takut di dalamnya berbenturan dengan artefak suci tertinggi manapun. Dentang. Segera setelah itu, pedang neraka kuno bentrok dengan Blood Byron saat kedua belah pihak meledakkan api yang sangat membakar saat kekuatan mistik ungu bentrok dengan kekuatan suci yang jahat, menyebabkan riak terbentuk di dimensi. Kekuatan mistis yang menakutkan keluar dari pedang neraka kuno, menyebabkan ekspresi sang zian berubah drastis saat Blood Byron terlepas dari tangannya. Membunuh dua mayat. Niat membunuh yang menakutkan muncul di mata Zhang Ruo Chen saat kekuatan yang meledak dari pedang neraka kuno di tangannya menjadi semakin menakutkan. Suara mendesing. Melihat bahwa pedang neraka kuno mendekatinya dengan cepat, dan dia tidak dapat menghindari serangan itu, sang zian tidak ragu-ragu saat dia membagi mayat api dan mayat frost saat dia membiarkan mayat api dengan armor tiga warna untuk menahan menyerang. Armor tiga warna memancarkan cahaya hoi tiga warna, membentuk tiga sungai surgawi yang mengalir lambat yang melilit sang zian di tengah, membentuk semacam penghalang yang membuat tidak mungkin bagi siapapun untuk mendekat. Namun, penghalang ini tidak bisa menghentikan pedang neraka kuno. B-A-A-A-M-M-M-M Pedang neraka kuno datang dengan pukulan ke bawah yang mematikan, dan menggigit dengan keras ke dalam armor tiga warna. Sebenarnya, Zhang Ruochen awalnya ingin memukul kepala sang zian dengan serangan, tetapi dia terpengaruh oleh armor tiga warna dan ada perubahan dalam serangannya. Dia harus mengakui bahwa armor tiga warna memang harta yang unik, dengan bentuk penggunaan yang tak ada habisnya. Tidak heran setelah sang zian telah mengolah jalan tiga mayat dan dapat dibagi menjadi tiga, namun hanya satu dari mereka yang memiliki baju besi. Meskipun serangan pedang dari pedang neraka kuno telah diubah, kekuatan penghancur yang dibawanya tidak berkurang sedikitpun. Bahkan dengan kekuatan pertahanan dari armor tiga warna, kekuatan penghancur masih menembusnya, dan bertindak langsung pada mayat api sang zian. Flame Kors kemudian dikirim terbang mundur seolah-olah dia terkena meteorit. DUSSH. Saat ia terbang keluar, Flame Kors Sang Zian memuntahkan darah dengan sejumlah besar puing-puing visceral syarat di dalamnya. Siapapun dapat melihat bahwa sejumlah besar darah mengalir keluar di bawah armor tiga warna. Jika seseorang melepas baju zirahnya, seseorang bisa mendapatkan dua luka mengerikan yang saling bersilangan di dada sang zian. Salah satunya cukup dalam untuk melihat tulangnya sementara yang lain langsung memotong tulang rusuknya. Di dalam dua luka yang bersilangan, sebuah keinginan pedang yang menghancurkan tertanam di dalam dan menyebabkan kehancuran yang tidak disengaja, mencegah luka dari penyembuhan sama sekali. Zhang Ruochen tidak menekan serangan ke Falme Kors Sang Zian, tetapi malah berbalik ke arah Kardinal Kors yang terakhir dan menyerbu. Dari penggunaan cermin iblis Zhang Zian untuk memantulkan cahaya ilahi berjasa lima warna untuk melukai mayat kardinal, hingga menggunakan pedang neraka kuno untuk menganiaya mayat api, semuanya terjadi dalam sekejap. Dan untuk mayat kardinal Sang Zian, dia masih terbang di udara dan belum menstabilkan dirinya. Pada saat ini, kardinal mayat Sang Zian terluka, dan kendalinya atas prasasti merit lima warna melemah, yang juga melemahkan kemampuannya untuk menekan ruang dan waktu. Menggunakan kekuatan armor Dewa Api, Zhang Ruochen benar-benar berhasil menggunakan pergeseran dimensi, dan langsung muncul di hadapan kardinal mayat Sang Zian. Sial, ekspresi kardinal mayat Sang Zian berubah drastis, saat dia menyadari bahaya yang dia hadapi. Namun, bahkan jika dia bereaksi tepat waktu, sudah terlambat untuk menghindar. Mata Zhang Ruochen dingin karena serangannya tanpa ampun. Wuss, bila neraka kuno menebas seperti kilat, dan bila pedang ditutupi dengan api merah yang menghancurkan dengan kecemerlangan ungu mistis yang mengalir di dalamnya. Meskipun mayat kardinal Sang Zian diukir dengan tanda ilahi, itu juga tidak mampu menahan pukulan dari pedang neraka kuno. DUSSH. Setelah semburan darah, sebagian kecil dari kardinal mayat Sang Zian terpotong, dan bahkan sebagian kecil kepalanya terpotong. Pada saat yang paling kritis, kardinal Kors Sang Zian bergerak sedikit ke samping, dan menghindari nasib terpotong di tengah. Tentu saja, dia tidak keluar dari bahaya. Tanpa ragu-ragu, kardinal mayat Sang Zian segera mengeluarkan sebuah benda dan menyerang Zhang Ruochen dengan kecepatan kilat. Mati, BOOMMM. Itu adalah lampu minyak perunggu yang tampak primitif dan agak tidak lengkap. Setelah terbang keluar, tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, lautan api yang mengerikan terbentuk, dan sepenuhnya menelan Zhang Ruochen di dalamnya. Lautan api sangat aneh saat hantu mengerikan muncul di dalam api merah gelap, mengeluarkan tangisan melengking yang terlihat menggigil di tulang punggung seseorang. Melihat Zhang Ruochen diselimuti oleh lautan api yang jahat ini, kardinal mayat Sang Zian tersenyum dingin, dan tidak peduli dengan luka yang dideritanya. Ini adalah api jiwa berduka, Sang Zian benar-benar kejam. Setelah melihat api merah gelap yang membakar tinggi ke langit, seorang kultifator yang menyaksikan tiba-tiba berseru. Apa itu api jiwa berduka cita? Pada saat ini, sebagian besar pembudidaya yang menonton memiliki ekspresi kosong di wajah mereka, dan tidak tahu apa itu api jiwa Doloros. Pembangkit tenaga listrik yang mengenali api jiwa Doloros tampak sedikit serius saat dia berkata, The Doloros Solvire bukanlah api yang terbentuk secara alami, tetapi dibudidayakan secara artifisial. Ada desas-desus bahwa di masa lalu, dewa jahat telah mengumpulkan ki jahat yang tak terhitung jumlahnya dan menggunakan minyak mayat dari mayat ilahi sebagai primer untuk menumbuhkan api yang sangat berbahaya. Ini adalah api jiwa berduka cita. The Doloros Solvire tidak menargetkan daging, tetapi jiwa. Setelah terperangkap di dalamnya, itu akan menjadi seperti cacing pita dan sangat sulit untuk dikeluarkan, dan akan menderita rasa sakit yang luar biasa karena jiwa mereka perlahan-lahan terbakar menjadi ketiadaan sedikit demi sedikit. Kemudian, metode ini menyebar, dan beberapa orang menggunakan minyak mayat orang suci, raja suci, atau bahkan orang suci tertinggi untuk mengolah api jiwa sedih, yang sama mengerikannya. Namun, hari ini, metode kultivasi api jiwa berduka cita telah hilang. Dan hanya sedikit yang tahu tentang keberadaan Doloros Solvire, saya juga kebetulan melihat catatan yang tersebar tentang Doloros Solvire dalam sebuah buku tebal kuno secara kebetulan. Saya tidak pernah menyangka Sang Zian akan menemukan api jiwa yang menyeramkan, dan sepertinya itu adalah api jiwa yang diolah dari minyak mayat seorang suci tertinggi. Terperangkap di lautan api jiwa Doloros, Zhang Ruochen berada dalam masalah besar. Mendengar ini, banyak pembudidaya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan toilet yang terkejut karena mereka tidak tahu bahwa api jiwa Doloros memiliki asal yang mengerikan. Seperti yang dikatakan oleh pembangkit tenaga listrik yang mengenali api jiwa Doloros, bagi Sang Zian untuk menggunakan api jiwa Doloros melawan Zhang Ruochen, itu sangat kejam. Berdiri di dalam lautan api jiwa Doloros, Zhang Ruochen tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya. Lagi pula dia mengenakan armor dewa api dan tidak banyak api yang bisa mengancamnya. Tetapi segera, Zhang Ruochen memperhatikan bahwa beberapa gumpalan api telah menembus baju besi dan memasuki tubuhnya, menembak langsung ke jiwa sucinya. Tepat ketika Zhang Ruochen sedikit gugup dan ingin mencegat gumpalan api itu, sesuatu yang lebih tak terduga terjadi. Di dalam lautan kinya, matahari ilahi yang diubah oleh Sunlif Bintang 7 Divine Lingzi berputar dengan cepat saat melepaskan yang ki yang sangat terik dan bercahaya, menyelimuti api jiwa Doloros yang menyerang. Segera setelah itu, gumpalan Doloros Solvire membuat suara mendesis saat asap hitam muncul. Dalam sekejap, semua api jiwa menghilang, meninggalkan beberapa gumpalan kivital murni. Satu hal melawan yang lain. Menarik, Zhang Ruochen tersenyum sedikit. Karena api jiwa Doloros tidak dapat menimbulkan ancaman baginya, tidak perlu baginya untuk menghentikan mereka karena dia membiarkan mereka menyerang tubuhnya. Zhang Ruochen dapat merasakan bahwa setelah api jiwa berduka padam, kivital yang tertinggal sangat murni dan berkualitas tinggi, yang akan membantunya dengan baik. Zhang Ruochen, menggeliat perlahan kesakitan. Mayat kardinal Zhang Zian berkata dengan senyum kejam. Meskipun sangat disayangkan menggunakan Doloros Solvire yang dibudidayakan dari minyak mayat Supreme Sein, tetapi selama dia bisa menyingkirkan Zhang Ruochen, itu sepadan. Zhang Zian tahu betapa menakutkannya api jiwa berduka cita, jadi dia tidak berpikir bahwa Zhang Ruochen punya cara untuk melawannya. VOOSH Dengan sangat tiba-tiba, Zhang Ruochen menyerbu keluar dari lautan api jiwa berduka dan muncul langsung di depan mayat kardinal Zhang Zian yang terluka parah. Upil dari kardinal Kors Zhang Zian menyusut saat ekspresi ngeri muncul di matanya saat dia segera ingin mundur. Namun, Zhang Ruochen tidak memberinya kesempatan sama sekali karena pedang neraka kuno dengan cepat menebas. DUSSH Kali ini, Zhang Zian tidak bisa menghindari tebasan, dan seluruh tubuhnya terpotong menjadi dua. Pada saat yang sama, Zhang Ruochen mengulurkan tangan lain, membuka semua tujuh titik akupuntur di telapak tangannya saat gelombang darah ki keluar. Saat berikutnya, Seven Orifice Neterblood Palem dilepaskan saat kekuatan yang mengamuk menghantam kedua bagian kardinal Kors milik Zhang Zian. BAAM Tanpa ketegangan apapun, dua bagian dari mayat kardinal segera pecah, berubah menjadi awan darah saat jiwa suci benar-benar dimusnahkan. Pada saat ini, mayat kardinal Zhang Zian binasa. Detik berikutnya, Zhang Ruochen tiba-tiba membuka mulutnya, dan menelan semua api jiwa dolorous yang menyala-nyala. Karena dia belum sembuh dari luka-lukanya, dan santoki di tubuhnya belum sepenuhnya pulih, api jiwa yang mengerikan ini akan berfungsi sebagai tonik yang baik. Zhang Ruochen benar-benar membunuh seorang Zhang Zian, dan telah menelan api jiwa berduka cita dalam satu mulut. Apa yang sedang terjadi? Mereka dari alam kultivasi yang sama, bagaimana Zhang Ruochen membunuh seorang Zhang Zian dengan begitu mudah. Zhang Zian terlalu ceroboh, berpikir bahwa api jiwa sedih sudah cukup untuk berurusan dengan Zhang Ruochen. Dia benar-benar tidak menyangka Zhang Ruochen sama sekali tidak takut dengan api jiwa, dan malah menembak dirinya sendiri di kaki. Bahkan untuk tidak takut dengan api jiwa dolorous, monster macam apa Zhang Ruochen itu? Untuk sesaat, semua pembudidaya yang menonton tercengang dan tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Dalam pandangan mereka, Zhang Ruochen terlalu kuat dan tak terbendung. Zhang Ruochen, beraninya kamu. Baik Zhang Zian S. Flame dan Frost Course menunjukkan ekspresi marah dan hampir memuntahkan darah. Dengan kardinal mayat hancur, mengolah satu lagi sangat sulit, dan ada kemungkinan dia tidak akan pernah bisa mengolahnya lagi. Beratnya kehilangan ini benar-benar di luar imajinasi. Zhang Ruochen mengangkat pedang abisal kuno saat dia melihat dengan dingin ke arah Flame and Frost Course milik Zhang Zian, sambil berkata, Kenapa aku tidak berani? Karena jalan tiga mayat memberimu tiga nyawa, maka aku hanya perlu membunuhmu tiga kali. Aku akan melihatmu mati. Zhang Zian sangat marah karena matanya langsung berubah menjadi merah darah. Segera, dua Zhang Zian yang tersisa bergerak saat mereka menyerang Zhang Ruochen dari dua arah yang berbeda. Sebuah benda muncul dari udara tipis di tangan Flame Course milik Zhang Zian. Itu adalah pesona tulang dengan kilau aneh tentangnya. Tepat ketika dia mendekati Zhang Ruochen, Zhang Zian Flame Course meledakkan pesona tulang dengan kecepatan ekstrim. Sejumlah besar rune misterius muncul di permukaan pesona tulang saat menyerap kekuatan langit dan bumi dalam hirup pikuk, langsung membentuk penjara yang dibangun dengan rune dan menyelimuti Zhang Ruochen di dalamnya. Melihat bahwa dia telah berhasil menjebak Zhang Ruochen, senyum muncul di wajah Zhang Zian. Namun, saat berikutnya, senyum di wajahnya membeku. Pasalnya, sosok Zhang Ruochen di dalam sangkar memudar dengan cepat sebelum menghilang tanpa jejak. Jelas, yang berubah bukanlah tubuh asli Zhang Ruochen, tetapi hanya bayangan. Sosok Zhang Ruochen telah muncul di belakang Frost Course Zhang Zian dari udara tipis, dan pedang abisal kuno datang menebas dengan santai. Dan seperti mayat kardinal, Frost Course Zhang Zian terbelah menjadi dua, tanpa kesempatan untuk bereaksi sama sekali. 2010, kembalinya Han Suezue, Zhang Ruochen dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya saat awan api muncul dan menenggelamkan dua bagian dari Frost Course milik Zhang Zian. Baam, dua bagian dari Frost Course hancur berkeping-keping dalam sekejap, sebelum dibakar hingga terlupakan oleh awan api, tanpa meninggalkan apapun. Segera setelah itu, Zhang Ruochen mengeluarkan buku rahasia ruang dan waktu saat dia menekan menara seribu tempering yang mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga. Kehilangan menara seribu tempering berarti vaksi alam surgawi akan kehilangan artefak suci tertinggi yang lengkap. Bagaimanapun, ada tujuh menara seribu tempering, dan hanya jika bersama-sama mereka adalah artefak suci tertinggi yang lengkap dan kuat. Dua turun, satu untuk pergi. Zhang Ruochen berbisik dengan dingin. Sekarang kekuatan yang dilepaskan oleh lima warna merit stela telah melemah, itu tidak bisa lagi menghentikannya dari menggunakan teknik spasial dan temporal. Tentu saja, ini juga karena pencapaiannya di jalur ruang dan waktu sangat tinggi, jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu menembus penindasan prasasti merit lima warna. Justru karena jalan dimensi itulah Zhang Ruochen tidak terjebak dalam sangkar yang dibangun oleh jimat tulang, dan memberinya kesempatan untuk membunuh Zhang Xi'an lainnya. Hanya dalam sekejap mata, dari tiga Zhang Xi'an, dua terbunuh, hanya menyisakan satu Flame Course yang terluka parah. Sebaliknya, Flame Course mengenakan armor tiga warna dan pertahanannya terlalu kuat, dan dia jauh lebih sulit untuk dibunuh dibandingkan dengan Kardinal Course atau Frost Course, jadi Zhang Ruochen menahannya untuk yang terakhir. Oh tidak, Xi'an dalam bahaya. Xin Qingyan Lin, cepat dan campur tangan. Melihat sang Xi'an dalam bahaya, Xi'an buru-buru berbicara dengan salah satu pembangkit tenaga listrik klan Malaikat. Pembangkit tenaga listrik klan Malaikat adalah yang tampan dengan empat sayap seputih salju di punggungnya saat tubuhnya memancarkan kecemerlangan suci. Meskipun kultivasinya belum mencapai anterior pat, tetapi aura yang keluar dari tubuhnya jauh lebih kuat daripada banyak elit anterior rilempat. Xin Qingyan Lin memegang pedang suci berbilah lebar di tangannya tanpa ekspresi di wajahnya. Hmm, saat Xin Qingyan Lin hendak menyelamatkan Zhang Xi'an, pedang suci berbilah lebar itu tiba-tiba bergetar seolah ditarik oleh semacam, kekuatan. Merasakan getaran di dalam pedang suci, Xin Qingyan Lin tidak berani membuat gerakan gegabuh saat matanya menyapu sekeliling, mencoba menemukan sumber kekuatan ini. Entah bagaimana, dia benar-benar merasakan ancaman yang sangat besar. Boom, tiba-tiba, awan divine muncul di langit hitam saat suara pedang ratapan bergemuruh seolah-olah miliaran pedang divine terbang dari jauh. Keributan besar seperti itu secara alami mengejutkan semua orang dan semua tidak bisa tidak melihat ke arah raungan pedang. Langit terkoyak pada saat ini ketika raksasa hitam pekat terbang keluar, memancarkan aura menakutkan yang sangat mencekik. Hem, ia memiliki kepala burung hantu. Burung jenis apa ini? Burung hantu jenis baru. Setelah melihat penampilan raksasa itu, banyak yang mau tidak mau menunjukkan tatapan bingung. Saat berikutnya, mata semua orang terkunci pada sumber raungan pedang. Itu adalah pedang panjang berwarna perak yang dipegang oleh seorang gadis muda yang cantik. Gadis itu tampak seperti berusia 15 atau 16 tahun, tampak sedikit hijau dan belum dewasa, namun ada aura heroik di antara alisnya, tajam seperti pedang perak di tangannya. Dia mengenakan baju perang yang sangat pas, memperlihatkan sosoknya sepenuhnya. Wajahnya indah tanpa noda sedikit pun, kulitnya putih dan halus, seperti batu giyok terbaik, seolah-olah dia diukir dari satu. Burung hantu itu terlihat sedikit familiar. Aku ingat sekarang, sepertinya itu yang ada di sisi Zhang Ruocen. Seorang kultifator bereaksi, dan memberitahu semua orang asal-usul burung hantu. Dengan itu, semua orang mengerti satu hal. Orang yang datang ke sini pasti berada di pihak Zhang Ruocen, atau bagaimana dia bisa datang dengan burung hantu yang merupakan teman Zhang Ruocen. Hanya saja dengan begitu banyak elit yang hadir, tidak ada yang benar-benar tahu identitas gadis yang muncul, seolah-olah dia muncul begitu saja. Hehehe, di sini cukup ramai. Sepertinya kita belum terlambat. Blackie tidak bisa menahan tawa saat dia melirik keseberang medan perang. Seolah mendengar seseorang berkata burung hantu, Blackie langsung berteriak. Aku Phoenix, sial, kaisar tak terkalahkan yang membantai kaisar yang membantai langit dan bumi 100 ribu tahun yang lalu. Kamu adalah burung hantu, kamu seluruh keluarga adalah burung hantu. Mendengar ini, orang yang berbicara sebelumnya segera menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada cara lain, tidak peduli seberapa kuat Blackie sebenarnya, aura yang dia keluarkan memang sangat menakutkan, membuat orang takut untuk memprovokasi dia. Tidak peduli siapa kamu, berani datang ke sini berarti kematianmu, teriak Shane King Yanlin dengan dingin. Blackie mengarahkan pandangannya ke Shane King Yanlin saat dia menyipitkan mata dan berkata dengan jijik. Kamu pikir kamu bisa membuatku takut? Heh, manusia burung sepertimu ingin membunuhku. Mendengar manusia burung dunia, ekspresi Shane King Yanlin berubah sangat pahit saat dia mengeram. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Seperti yang dia katakan, Shane King Yanlin menyerang, mengangkat pedang suci berbilah lebar saat dia menebas Blackie di kejauhan. Melihat cahaya pedang besar datang padanya, Blackie tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Han Sui, cepat potong dia, dan potong manusia burung ini dengan pedangmu. Mendengar itu, gadis cantik yang berdiri di punggungnya segera mengayunkan pedang panjang perak di tangannya. Serangan pedang mungkin tampak sangat acak, namun raungan pedang yang mengguncang bumi menggelegar. Cahaya pedang perak sepanjang kaki terbang keluar seperti bulan sabit. Retak, cahaya pedang besar yang ditebas oleh Shane King Yanlin terpotong di tengah sebelum meledak berkeping-keping. Cahaya pedang perak berbentuk bulan sabit tidak menghilang saat menebas Shane King Yanlin dengan momentum yang tak kunjung reda. Shane King Yanlin terkejut saat dia dengan cepat memblokir serangan dengan pedang suci berbilah lebar di depannya. Astaga, pedang suci berbilah lebar telah berhasil menahan cahaya pedang perak, tetapi beberapa pedang tak terlihat ki menyerang tubuhnya, meninggalkan beberapa luka mengerikan. Salah satu luka berada di leher Shane King Yanlin, hampir memenggal kepalanya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Shane King Yanlin terkejut. Dia bisa melihat bahwa Hansue masih sangat muda dan waktu kultifasinya singkat, namun kekuatannya sangat kuat. Hahaha, bagaimana? Manusia burung, Anda yakin bisa menangani ini? Melihat Shane King Yanlin terluka, Blackie segera tertawa lancang. Gadis cantik itu tidak menekan serangannya pada Shane King Yanlin, tetapi mengalihkan pandangannya ke Zhang Ruochen yang sedang melawan Sang Zian. Pada saat ini, Zhang Ruochen juga mengarahkan pandangannya ke arah gadis itu dan menatap matanya. Meskipun gadis cantik itu telah banyak berubah, Zhang Ruochen masih mengenalinya pada pandangan pertama. Han Sui, gadis cantik itu tidak lain adalah satu-satunya murid yang diambil Zhang Ruochen, Han Sui yang memiliki tubuh seribu tulang. Saat itu, Zhang Ruochen telah memasuki dunia bawah dari Kripwoods Godfall wilayah timur dan menyelamatkan suat Shane Suanji. Kemudian, pedang Shane Suanji ingin pergi ke kedalaman dunia bawah untuk menyelidiki sesuatu, dan membawa Han Sui, yang saat itu masih seorang gadis kecil bersamanya. Setelah bertahun-tahun, Han Sui telah tumbuh menjadi wanita muda yang layak, dan kekuatannya juga telah mencapai tingkat atas. Penampilan Han Sui di sini memang mengejutkan Zhang Ruochen, tapi itu menyenangkan. Agar dia kembali dari dunia bawah dengan selamat, Zhang Ruochen akhirnya bisa mengendurkan bagian hatinya yang cemas. Pada saat yang sama, Zhang Ruochen juga terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Han Sui, dan itu juga membuatnya senang. Tanpa ragu, bagi Han Sui untuk memiliki pencapaian seperti itu sekarang berarti dia pasti telah melalui banyak kesulitan. Tubuh seribu tulang memang menakjubkan. Han Sui mungkin menjadi permaisuri seribu tulang kedua. Karena Han Sui sekarang kembali, aku bertanya-tanya di mana Tuan sekarang. Untuk sementara waktu, banyak pikiran muncul di benak Zhang Ruochen. Han Sui bergerak dan langsung muncul di samping Zhang Ruochen, dan banyak elit alam surgawi bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk menghentikannya. Salam, Tuan. Han Sui membungkuh hormat kepada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen mengulurkan tangan dengan tergesa-gesa, dan membantu Han Sui berdiri sambil tersenyum. Tidak buruk, kami belum cukup melihat selama beberapa tahun dan kultifasi Anda telah mencapai tingkat seperti itu. Kamu membuat Tuanmu merasakan sedikit tekanan di sini. Tuan, maka kamu harus bekerja lebih keras. Saya telah menemukan peluang besar di dunia bawah, dan saya mungkin akan melampaui Tuan saya. Han Sui tersenyum cerah. Zhang Ruochen tersenyum dan mengangguk. Yah, aku akan menunggu kedatangan hari itu. Senyum di wajah Han Sui memudar saat dia berbalik dan mengarahkan pedangnya ke Sang Zian, ekspresinya sedingin es. Sang Zian, kan, aku pernah mendengar Blackie membicarakanmu sebelumnya. Anda awalnya musuh Tuan, dan tidak tepat bagi saya untuk ikut campur. Namun, Tuan terluka, dan sebagai murid saya memiliki tanggung jawab untuk bertarung atas nama Tuan saya. Kamu berani menjawab tantanganku. Mendengar ini, Sang Zian menarik nafas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Gadis kecil, kamu tidak tahu tempatmu. Dengan kultivasi Anda, Anda masih memiliki jalan panjang. Apakah itu jauh atau tidak, kita hanya akan mengetahuinya setelah kita bertarung. Han Sui tidak mundur. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya sedikit saat dia berkata, Han Sui, anakku, Tuanmu menghargai pikiranmu. Tapi orang ini adalah musuh Tuanmu, dan aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Anda pergi dan membantu yang lain. Han Sui ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk, seperti yang dia katakan. Saya mengerti. Han Sui segera berlari keluar dan muncul kembali di punggung Blackie saat dia mengunci pandangannya ke Sein King Yan Lin yang telah dia lukai sebelumnya. Sang Zian, ayo, saatnya menyelesaikan semua dendam kita. Zhang Ruochen perlahan mengangkat pedangnya saat niat membunuh di tubuhnya semakin kuat. Semua dendam baru dan lama, akan diselesaikan malam ini. Untuk kesempatan langkah seperti itu, dia tidak boleh membiarkan Sang Zian melarikan diri. Satu-satunya ekspresi Sang Zian yang tersisa adalah muram saat kemarahan membara di matanya dan dia tidak lagi peduli dengan kepura-puraan apapun. Pada saat ini, dia telah mengingat prasasti merit lima warna dan pesona tulang karena dia ingin menggunakan semua hartanya untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa saya kalah dari Zhang Ruochen? Tidak, ini tidak mungkin. Sang Zian mengepalkan tinjunya, merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Selama ini, dia sangat bangga pada dirinya sendiri, berpikir bahwa dia sempurna tanpa kekurangan apapun. Bahkan ketika menghadapi Yan Wushan, atau empat raja surgawi dari istana surgawi, ketika melawan mereka di alam yang sama, dia yakin bahwa dia tidak akan lebih lemah dari mereka. Tapi sekarang, dia kalah dari Zhang Ruochen, kehilangan dua tubuh secara berurutan. Dia tidak mengerti mengapa Zhang Ruochen begitu kuat. Baik itu asal atau latar belakangnya, dia jauh lebih baik daripada Zhang Ruochen dalam semua aspek, tetapi mengapa dia tidak bisa mengalahkan Zhang Ruochen. Setelah pertempuran ini, kepercayaan diri Zhang Ziyan hampir sepenuhnya dilenyapkan oleh Zhang Ruochen. Zhang Ruochen, aku tidak akan pernah kalah darimu. Zhang Ziyan meraung. Zain Qi yang mengamuk muncul dari tubuh Zhang Ziyan saat dia memasukkannya ke dalam lima warna Merit Stella dan Blood Byron, saat dia memanggil raksasa api besar pada saat yang bersamaan. Prasasti Merit lima warna dengan cepat berubah menjadi sangat besar saat berubah menjadi gunung ilahi lima warna yang berdiri setinggi ribuan kaki saat rune mistis yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dush! Zhang Ziyan meludahkan seteguk darah esensi dan menyemprotkannya ke Blood Byron. Blood Byron langsung menyerap darah esensi saat cahaya darah mengerikan muncul darinya. Cahaya kemasan asli sekarang semuanya berubah menjadi berwarna darah. Ditarik oleh darah esensi, kekuatan suci besar di dalam Blood Byron dilepaskan saat menyatu dengan api merah yang mengembun menjadi puluhan ribu bayi berwarna darah dengan masing-masing tampak sangat jasmani dan tidak berbeda dari bayi sungguhan. Bayi-bayi ini semuanya memancarkan kebencian, kemarahan, dan kejahatan yang menakutkan saat mereka berkumpul bersama dan bergegas ke langit, membentuk wajah yang sangat menakutkan. Melihat ini, tatapan muram muncul di mata Zhang Ruochen saat dia jelas merasakan beberapa ancaman. Dia segera membangunkan Santoki yang luar biasa saat dia memasukkan mereka ke dalam armor dewa api dalam hirup pikuk. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan Santonya Ki saat dia menyalakan pedang neraka kuno dan cermin iblis Zhang Shan. Setelah menelan semua api jiwa dolorous dan menggunakan matahari ilahi untuk menghilangkan semua zat berbahaya, meninggalkan sejumlah besar Ki vital murni, Santoki di tubuh Zhang Ruochen hampir sepenuhnya pulih, jadi dia bisa menggunakannya tanpa ragu-ragu. Sekarang, cermin iblis Zhang Shan terbang keluar dan bertemu dengan prasasti merit lima warna. Armor of the Fire God melepaskan api ilahi yang melonjak saat naga ilahi yang menyala dan gajah ilahi terbentuk dan membiarkan raksasa api yang dipanggil Zhang Zian. Dan Zhang Ruochen sendiri memegang pedang neraka kuno saat dia menyerang langsung ke arah Zhang Zian. Mati, Zhang Zian meraung. Blood Byron mengayun saat puluhan ribu bayi berwarna darah terbang keluar, semuanya menjerit nyaring seolah-olah mereka adalah im yang memanjat keluar dari neraka untuk menarik Zhang Ruochen ke bawah. Tatapan Zhang Ruochen tegas dan tidak terpengaruh sama sekali saat dia memasuki keadaan yang menakjubkan menjadi satu dengan pedangnya, melepaskan serangan pedang yang paling kuat. Pedang 10. Setelah pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya, pemahaman Zhang Ruochen tentang pedang 10 menjadi semakin mendalam, dan setiap kali dia menggunakannya, kekuatannya akan meningkat. Baam, tidak peduli seberapa kuat-kekuatan yang dilepaskan oleh Blood Byron, dalam menghadapi serangan pedang neraka kuno, semuanya terurai dengan sangat cepat saat bayi-bayi berwarna darah itu meledak dan kebencian, kemarahan, dan kejahatan mereka semua menghilang. Bahkan ketika beberapa serangan menyerang Zhang Ruochen, mereka semua ditentang oleh armor dewa api, dan tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Akhirnya, Zhang Ruochen sampai di depan Zhang Zian dengan ujung pedangnya mengarah lurus ke alis Zhang Zian. Ekspresi teror muncul di Zhang Zian mencoba menarik kembali dengan tergesa-gesa. Tapi sekarang mungkin seberapa jauh dia mundur, Zhang Ruochen mengikuti dengan cermat seperti binatang buas yang sudah mengincar mangsanya, dan tidak bisa membebaskan diri. Astaga, bila neraka kuno mencapai bagian tengah dahi Zhang Zian, tetapi bilahnya gagal menggigitnya. Alasannya adalah karena Zhang Zian telah berhasil menempatkan jimat tulang di tengah alisnya tepat waktu untuk secara akurat memblokir dorong pedang neraka kuno. Sejumlah besar rune misterius muncul di permukaan pesona tulang saat mencoba menjerat pedang neraka kuno. Huff! Zhang Ruochen mengeluarkan gerutuan berat saat Fahlet Gatstone di gagang pedang tiba-tiba melepaskan kekuatan mistis yang menakutkan. Retak! Sebelum pesona tulang bisa sepenuhnya melepaskan kekuatannya, itu dihancurkan oleh kekuatan mistis yang dilepaskan oleh Fahlet Gatstone. Di bawah pengaruh kekuatan mistik yang hebat, kepala Zhang Zian hampir meledak saat seluruh tubuhnya terbang seperti bola meriam. Mendapatkan kanon kebenaran lagi, mahkota Zhang Zian terbuka, menyebabkan rambut peraknya berhamburan saat wajahnya berlumuran darah, terlihat sangat menyedihkan. Dia telah menggunakan semua yang ada di gudang senjatanya namun dia tidak bisa mengubah gelombang pertempuran. Saat lukanya memburuk, kematian menggigit tumitnya. Aku kalah? Aku benar-benar kalah dari Zhang Ruochen. Mata Zhang Zian sedikit redup, tidak dapat menerima kenyataan ini. Mengingat beberapa tahun yang lalu, Zhang Ruochen seperti nyamuk di matanya, dan tidak ada ancaman sama sekali sesuatu yang bisa dia peras sampai mati sesuka hati. Hanya saja pertumbuhan Zhang Ruochen begitu cepat sehingga dia merasa sulit untuk bereaksi, dan dia tidak dapat mengambil keuntungan apapun dalam setiap konfrontasi. Kali ini, dia berakhir dengan kekalahan yang menyedihkan. Tiba-tiba, Zhang Zian mendonga saat dia menatap Zhang Ruochen dengan getir, meraung. Tidak, tidak seperti ini, aku tidak akan pernah kalah. Mengikuti auman Zhang Zian, tubuhnya dengan cepat mengerut karena sejumlah besar esensi hilang dan dimasukkan ke dalam Blood Byron. Tiba-tiba, Blood Byron menjadi benar-benar merah karena banyak prasasti berwarna darah muncul, tidak seperti pembuluh darah di dalam tubuh manusia yang melepaskan aura kejahatan yang tak tertandingi. Kekuatan ilahi jahat yang agung melonjak keluar dari Blood Byron, seolah-olah seorang dewa meremajakan dengan cepat, dengan aura menakutkannya menyelimuti area yang luas. Apa yang sedang terjadi di sana? Untuk sementara, jiwa-jiwa suci dari banyak pembudidaya gemetar dan kedinginan mengalir di tulang belakang mereka ketika tubuh mereka hampir ingin bersujud secara tak terkendali. Kekuatan ilahi begitu menakutkan sehingga menembus puluhan ribu mil, seolah-olah dewa sejati telah turun ke dunia. Sang Zian benar-benar putus asa sekarang, dia benar-benar menggunakan esensinya sendiri sebagai pemicu untuk melepaskan kekuatan ilahi tertinggi dari Blood Byron. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang menonton pertarungan tidak bisa tidak berseru dengan suara gemetar. Kekuatan ilahi tertinggi adalah kekuatan terkuat yang terkandung di dalam artefak ilahi, dan sebagian besar hanya dapat dilepaskan oleh pembangkit tenaga sein tertinggi sementara Raja Suci hanya dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatan suci di dalam artefak ilahi. Sementara Sang Zian bukan elit sein tertinggi, tetapi dia telah membayar harga yang mahal untuk melepaskan kekuatan ilahi tertinggi. Merasakan aura mengerikan yang dilepaskan oleh Blood Byron, ekspresi Zhang Ruochen tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit saat dia dengan jelas merasakan ancaman besar di depannya. Zhang Ruochen, mati. Sang Zian meraung saat dia mengayunkan Blood Byron, meledakan kekuatan ilahi tertinggi yang dia lepaskan. Ini adalah kartu truf terakhir dan terkuatnya. Meskipun dia telah membayar mahal untuk ini, selama dia bisa membunuh Zhang Ruochen, semuanya sepadan. Kekuatan serangan ini cukup untuk membunuh orang suci tertinggi Neverwither. Sementara Zhang Ruochen kuat, saya khawatir dia tidak akan bisa memblokir ini. Sang Zian benar-benar kejam, untuk benar-benar menggunakan langkah putus asa dengan hidupnya sendiri. Dia telah memutuskan untuk melawan Zhang Ruochen sampai mati, dan tidak memiliki niat untuk menjadi yang teratas sama sekali. Dengan cara ini, pemenang terakhir tetaplah Sang Zian. Sulit untuk dikatakan, tetapi setelah serangan ini, pertempuran antara keduanya pada dasarnya harus berakhir. Tanda seru, banyak pembudidaya mengalihkan pandangan mereka ke Zhang Ruochen dan Sang Zian, melihat ke depan untuk melihat akhir pertempuran mereka. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik di sisi Zhang Ruochen dan Sang Zian semuanya menunjukkan kegugupan saat mereka berhenti bertarung untuk saat ini. Dalam situasi ini, tidak mungkin bagi mereka untuk campur tangan bahkan jika mereka mau, jadi mereka hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Dihadapkan dengan lemparan dadu terakhir Sang Zian, ekspresi Zhang Ruochen menjadi sangat suram saat buku rahasia waktu dan ruang muncul di tangannya dan langsung terbuka, membentuk lusinan lapisan ruang multidimensi dan menyelimutinya di dalamnya. Sang Zian telah kehilangan dua mayat, dan flame course-nya yang tersisa juga terluka parah. Dengan dia memfokuskan semua kekuatannya pada Blood Byron, dia tidak bisa lagi mencurahkan perhatian pada prasasti merit lima warna. Dengan cara ini, waktu dan ruang tidak lagi ditekan dan Zhang Ruochen bebas menggunakan teknik spasial dan temporalnya. Berada di dalam ruang multidimensi, Zhang Ruochen segera memobilisasi aturan ruang di tubuhnya, melepaskan berbagai teknik spasial. Karena dia tahu bahwa ruang multidimensi yang diciptakan oleh buku rahasia ruang dan waktu tidak cukup untuk melawan kekuatan ilahi tertinggi yang dilepaskan oleh Blood Byron, dia harus menggunakan cara lain untuk melawannya. Perpecahan dimensi Zhang Ruochen mengulurkan tangannya dan menekan, saat celah dimensi muncul di dalam selusin ruang multidimensi. Ledakan, kekuatan ilahi tertinggi mendekat dengan cepat, menghancurkan semua yang ada di jalurnya karena tak terbendung. Pada saat ini, lusinan ruang multidimensi di lapisan terluar hancur dan tidak mampu menanggung kekuatan ilahi tertinggi. Dampak dari kekuatan ilahi tertinggi jauh lebih menakutkan daripada tabrakan bintang, seolah-olah dewa sejati yang menyerang. Segera setelah itu, lusinan celah dimensi yang telah dilepaskan Zhang Ruochen semuanya runtuh dan tidak dapat melahap terlalu banyak kekuatan suci. Pembekuan dimensi Distorsi dimensi Keruntuhan dimensi Dimensi lipat, kompresi dimensi Tanda seru Zhang Ruochen batuk Mark of Time dan dengan kecepatan di luar imajinasi, melepaskan serangkaian teknik spasial. Dia tidak pernah berpikir bahwa teknik ini dapat memblokir kekuatan ilahi tertinggi Blood Byron dan hanya ingin menggunakannya untuk terus melemahkannya. Di mata orang lain, Zhang Ruochen langsung ditelan oleh kekuatan ilahi tertinggi saat riak energi yang menghancurkan muncul di angkasa. BAAA MMMM Susunan formasi yang menjaga Peacock Manor langsung terkoyak oleh riak energi. Segera setelah itu, prasasti orang suci tertinggi itu juga dengan cepat dilenyapkan. Untuk sesaat, seluruh Peacock Manor bergetar hebat, seperti pulau tunggal di lautan luas yang diterpah hujan dan badai. Semua orang di dalam Peacock Manor memasang ekspresi ketakutan seolah-olah akhir sudah ada pada mereka. Untungnya, prasasti Supreme Sein berhasil menahan dampak kekuatan suci pada akhirnya, dan tidak sepenuhnya dilenyapkan. Tentu saja, ini juga karena kekuatan ilahi tertinggi yang dikeluarkan sang zian terutama ditujukan pada Zhang Ruochen, dan yang menghantam Peacock Manor hanyalah sebuah gempa susulan. Jika tidak, pertahanan Peacock Manor akan hancur, dan seluruh tempat dihancurkan dengan kejam. Menguasai, Han Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya saat dia melihat dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya. Jika dia tahu ini akan datang, dia tidak akan meninggalkan sisinya lebih awal. Jika itu masalahnya, dia setidaknya bisa bertarung dengan Zhang Ruochen melawan kekuatan ilahi tertinggi. Jangan khawatir, Zhang Ruochen sekuat paku, dia tidak akan mudah dibunuh. Blackie menghiburnya. Bahkan ketika mengatakan itu, dia masih menatap posisi Zhang Ruochen dan sarafnya jelas tegang. Di sisi lain, gadis seribu bintang yang telah berubah menjadi pangeran tampan berkata, Sang Zian orang gila itu, dia benar-benar berani menggunakan gerakan seperti itu saat terluka parah. Apakah dia ingin mati? Saya sangat berharap Zhang Ruochen tidak akan terbunuh oleh ini. Kekuatan ilahi tertinggi terlalu menghancurkan dan area tempat Zhang Ruochen berada sudah sepenuhnya dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Bahkan Divine Eye of Origin-nya tidak dapat melihat situasi Zhang Ruochen dengan jelas. Setelah beberapa saat, kekuatan suci yang menakutkan yang menyelimuti area itu akhirnya berangsur-angsur menghilang. Lihat? Zhang Ruochen masih hidup. Zhang Ruochen benar-benar kuat, baginya untuk bertahan dari kekuatan ilahi tertinggi. Tanda seru. Melihat sosok Zhang Ruochen muncul kembali, banyak pembudidaya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Zhang Ruochen berdiri dengan tenang di udara, armor dewa api di tubuhnya telah meredup secara signifikan karena semua api di atasnya padam. Siapapun dapat melihat bahwa ada darah yang mengalir keluar dari baju besi itu, menetes ke bawah. Tanpa ragu, sementara Zhang Ruochen telah memblokir kekuatan ilahi tertinggi yang dilepaskan oleh Blood Byron, akibatnya dia terluka parah, dengan hampir semua organ internalnya hampir hancur. Bagaimana bisa? Zhang Zian menatap mata Zhang Ruochen dengan tatapan tidak percaya. Zhang Ruochen memegang pedang raka kuno di tangannya saat darah mengalir darinya, berkata dengan sangat tenang. Zhang Zian, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Apakah kamu tidak peduli dengan hidup atau mati Cikun Lun? Zhang Zian mencibir. Mendengar ini, tatapan Zhang Ruochen berkerut saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Serahkan Cikun Lun, aku akan menyelamatkan hidupmu. Itu tidak akan sesederhana itu. Cikun Lun adalah putramu, kan? Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda dapat mencoba berlutut dan memohon kepada saya. Seringai di wajah Zhang Zian menjadi lebih jelas. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu Cikun Lun telah dibawa pergi oleh pembangkit tenaga listrik klan Yan Luo, dan dia bisa menipu Zhang Ruochen sesukanya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka akan selalu memiliki kelemahan, dan Cikun Lun tidak diragukan lagi adalah kelemahan Zhang Ruochen. Selama dia memegang kartu truf ini, dia tidak takut Zhang Ruochen tidak akan memenuhi tuntutannya. Memikirkan hal ini, hati Zhang Zian dipenuhi amarah. Jika bukan karena pembangkit tenaga listrik klan Yan Luo yang merebut Cikun Lun dan armor meritorious of flowing light tingkat atas, bagaimana hal-hal dapat berpindah ke titik seperti itu? Ribuan mil jauhnya, di tepi danau, Kiyu Yi Chi si iblis pengecut melihat ke langit saat senyum muncul di wajahnya. Dia kemudian segera menggunakan jalan jiwa untuk mengirimkan suaranya ke Zhang Ruochen melintasi kehampaan. Jangan khawatir, Cikun Lun tidak ada di tangan Sang Zian. Selama kamu menuju ke Endless Abyss, kamu secara alami akan dapat bertemu dengannya. Sebelumnya, Kiyu Yi Chi telah melihat dengan matanya sendiri bahwa pembangkit tenaga listrik klan Yan Luo yang misterius telah membawa pergi Cikun Lun. Dia sudah menebak identitas pembangkit tenaga listrik misterius, dan dia tidak khawatir tentang keselamatan Cikun Lun. Dia hanya punya satu tujuan, untuk membawa Zhang Ruochen ke jurang tak berujung. Itu suara Kiyu Yi Chi. Apakah dia menyelamatkan Kun Lun? Hati Zhang Ruochen tergerak karena banyak pikiran melintas di benaknya dalam sekejap. Sejak awal, dia telah mengancam Sang Zian untuk menyerahkan Cikun Lun dengan nyawa Feng Gu Dao dan tiga lainnya tetapi Sang Zian telah memberitahunya secara pribadi bahwa Cikun Lun tidak bersamanya. Menggabungkan dengan apa yang dikatakan Kiyu Yi Chi sekarang, Cikun Lun memang sangat mungkin tidak berada di tangan Sang Zian. Bahkan jika Sang Zian tidak peduli dengan kehidupan Feng Gu Dao dan yang lainnya, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya sendiri sebagai lelucon. Suara mendesing. Zhang Ruochen tiba-tiba bergerak saat dia menggunakan pergeseran dimensi dan langsung muncul di hadapan Sang Zian. VOOSH. Bila neraka kuno menyambar seperti kilat. Segera, tubuh Sang Zian terbelah menjadi dua bagian, dan bahkan armor tiga warna tidak dapat melindunginya. Kamu, mata Sang Zian melebar tidak percaya. Beberapa saat yang lalu, dia masih merasa menang, mengira dia telah menangkap kelemahan Zhang Ruochen, tetapi dia tidak berharap Zhang Ruochen akan menjatuhkannya pada detik berikutnya. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Lupakan semua orang, bahkan Sang Zian tidak bisa bereaksi sama sekali. Zhang Ruochen telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan itu, dan tidak hanya Sang Zian yang terpotong menjadi dua, jiwa sucinya juga benar-benar hancur. Ini sudah berakhir, Zhang Ruochen berbisik pada dirinya sendiri sambil menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, Zhang Ruochen menjadi bersemangat saat dia merasakan sesuatu yang sangat aneh memasuki tubuhnya. Zhang Ruochen tidak bisa lebih akrab dengan hal ini, itu adalah canon of truth. Sang Zian benar-benar kuat, dan memiliki seperdelapan dari sepersepuluh ribu kanon kebenaran, jadi sekarang saya memiliki dua puluh dari sepersepuluh ribu kanon kebenaran. Zhang Ruochen sangat terkejut. Canon of truth sangat langka sehingga hanya mungkin untuk mendapatkannya ketika seseorang memiliki performa yang menakjubkan saat melintasi sea of truth. Zhang Ruochen telah membunuh banyak pembangkit tenaga listrik sebelumnya, tetapi di antara mereka yang memiliki canon of truth sebelum dia membunuh Sang Zian adalah Wang Su, yang menunjukkan betapa berharganya itu. Bahkan jika seseorang tidak bisa mendapatkan 1% dari kanon kebenaran, dan menjadi utusan kebenaran, selama seseorang memiliki sedikit lebih banyak kanon kebenaran, itu akan sangat membantu dalam memahami sila jalan suci, meningkatkan kecepatan seseorang dalam memahaminya dan pertumbuhan yang mengikutinya secara eksponensial. Zhang Ruochen benar-benar membunuh Sang Zian, ini. Banyak pembudidaya yang menonton tercengang. Sang Zian adalah pemimpin Fane of Merits, dan memegang posisi penting dan tinggi di Faksi Alam Surgawi. Sekarang dia terbunuh, ini benar-benar peristiwa besar dan pasti akan memicu badai. Zhang Ruochen benar-benar berusaha menghancurkan status quo. Pembangkit tenaga dari Faksi Alam Surgawi semuanya terkejut pada saat ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Sang Zian akan dikalahkan oleh Zhang Ruochen, apalagi kehilangan nyawanya dalam prosesnya. Hmm, pada saat ini ekspresi Zhang Ruochen berubah drastis. Dia langsung tidak mengambil harta dari Sang Zian, dan segera mundur secepat mungkin. Cahaya ilahi yang menyilaukan keluar dari tubuh Sang Zian, dan seperti matahari ilahi, melepaskan cahaya menyilaukan yang membuat orang tidak dapat melihat lurus ke arahnya. Masih ada sesuatu. Melihat ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka. Di bawah tatapan semua orang, tangan dewa yang cerah keluar dari cahaya ilahi dan meraih Zhang Ruochen. Tubuh Zhang Ruochen tiba-tiba menegang saat dia ingin mundur, namun dia menemukan tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Melihat tangan dewa hendak menyentuhnya, staf utusan ilahi yang diberikan USN kepadanya terbang keluar dengan sendirinya, membentuk perisai kekuatan ilahi untuk melindungi Zhang Ruochen. Segera setelah itu, staf utusan ilahi melepaskan kekuatan ilahi yang kuat dan meledakkan tangan dewa. BAAM. Tangan dewa meledak, tidak mampu melawan kekuatan yang dilepaskan oleh staf utusan ilahi. Segera setelah itu, kekuatan suci berdesir, bertindak pada armor tiga warna yang dikenakan Sang Zian. Retak. Pertahanan tricolor armor itu sangat kuat, tapi hancur dalam sekejap, menjadi potongan-potongan logam yang rusak. Bahkan tubuh Sang Zian yang keriput dan terbelah dua hancur dan berubah menjadi bubuk. Cahaya ilahi yang terbang keluar dari tubuh Sang Zian menjadi jauh lebih redup, tetapi tidak menghilang. Segera, itu melilit blut Byron dan lima warna Merit Stella saat melesat lurus ke langit dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kehilangan targetnya, staf utusan ilahi menarik kembali auranya, kembali normal saat jatuh ke tangan Zhang Ruochen. Melihat staf utusan ilahi, Zhang Ruochen tidak bisa menahan perasaan takut yang tersisa. Itu benar-benar berbahaya sekarang. Jika bukan karena kehadiran staf utusan ilahi yang menetralkan bahaya baginya, dia akan dihancurkan oleh tangan dewa. USN adalah pelindung yang benar-benar dapat diandalkan. Dengan berbisik, Zhang Ruochen menyingkirkan staf utusan ilahi. Biasanya, staf utusan ilahi hanya memiliki dua fungsi, satu sebagai simbol status, yang lain untuk menghubungi USN. Hanya ketika Zhang Ruochen menghadapi serangan dari orang suci tertinggi atau dewa, staf utusan ilahi akan melepaskan kekuatannya yang menakutkan, meminjam kekuatan ilahi USN yang kuat. Melihat pecahan armor tiga warna yang mengambang di udara, Zhang Ruochen melambaikan tangannya saat dia mengambil setiap bagian dan menyimpannya. Bahkan jika dia tidak dapat memperbaiki armor tiga warna, pecahan-pecahan ini masih sangat berharga, dan dapat dimasukkan ke pedang neraka kuno. Sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa mengambil Blood Byron dan Prasasti lima warna sebelum mereka dibawa pergi oleh cahaya ilahi, karena itu adalah harta yang sebenarnya. Zhang Ruochen, kamu berani membunuh Zhang Zian, tidak ada yang bisa melindungimu sekarang. Xing Yuan berkata dengan sangat muram. Agar Zhang Zian terbunuh di hadapannya, ketika dia kembali ke Fane of Merits, dia tidak akan memiliki cara untuk menjelaskan sesuatu kepada Yan Shen. Satu-satunya obat sekarang adalah membunuh Zhang Ruochen. Begitu dia mengangkat tangannya, Xing Yuan melontarkan tanda telapak tangan yang menakutkan ke arah Zhang Ruochen. BAAAMMMM Luochen turun tangan saat dia mengayunkan pedang bulan tersembunyi dan menghancurkan tanda telapak tangan Xing Yuan. Ingin menyakiti adik laki-lakiku, kamu harus melewatiku dulu. Tatapan Luochen tajam saat dia menyambar seperti kilat, menebas Xing Yuan pukulan demi pukulan. Dengan dia di sekitar, dia tidak akan membiarkan Xing Yuan menyentuh Zhang Ruochen sama sekali. Pada saat yang sama, yang lain juga bergerak saat pertempuran dimulai kembali. Suara mendesing. Bleki menyusut dan muncul di samping Zhang Ruochen. Tidak buruk, bagimu untuk membunuh Zhang Xi'an sendirian. Anda dapat beristirahat di samping sekarang, dan lihat saya mengeluarkan semua elit alam surgawi ini. Bleki berkata dengan kepala terangkat tinggi. Seperti yang dia katakan, Bleki mengeluarkan bendera arah hitam dan menanamnya ke segala arah. Cara terbaik untuk berurusan dengan begitu banyak elit alam surgawi adalah dengan menggunakan susunan formasi. BOMM. Tiba-tiba, aura perkasa dari orang suci tertinggi datang dari langit di luar, menyebarkan awan dan kabut dalam jarak ribuan mil, tetapi juga menghilangkan kegelapan saat cahaya suci jatuh dari langit. Merasakan aura suci yang agung ini, ekspresi semua pembudidaya di tanah berubah saat mereka semua melihat ke langit. Di lokasi 10 ribu mil di atas tanah berdiri sosok kuat dengan baju besi perak dengan ekor tujuh bulu indah dan bayangan seperti jembatan pelangi di belakangnya. Utusan Waspada Melihat sosok yang kuat di langit di luar, semua pembudidaya terkejut. Berhenti sekaligus. Deutusan Waspada meraung, suaranya dalam dan menggelegar. Beberapa pembudidaya yang lebih lemah seketika mereka jatuh lemas ke tanah oleh suara saat mereka berdarah dari semua lubang. Sambaran Petir Surgawi Semua orang berhenti berkelahi dengan munculnya utusan Waspada. Apa yang sedang dilakukan utusan Waspada di sini? Xing Yuan segera mengerutkan kening. Sebelum datang untuk menghancurkan kota Sengming dan Pea Kok Manor, mereka akan memberitahu para petinggi. Jadi tidak peduli seberapa brutal pembunuhan itu, utusan Waspada tidak akan ikut campur. Tapi sekarang tiba-tiba muncul, dan itu muncul setelah Zhang Ruochen membunuh Sang Zian. Itu sedikit terlalu kebetulan. Alam Kunlun sangat besar, dan secara alami ada lebih dari satu utusan Waspada yang bertanggung jawab atas patroli, dan asal-usul mereka juga berbeda. Ada orang suci tertinggi dari keempat dunia dominan yang bekerja sebagai utusan Waspada di alam Kunlun. Utusan Waspada yang muncul di sini, jika tidak salah, harus berasal dari alam Dewa Iblis, salah satu dari empat dunia yang dominan. Senang bertemu denganmu, utusan Waspada. Para pembudidaya di tanah itu menyambut utusan Waspada dengan baju besi perak. Utusan Waspada dengan baju besi perak melihat ke bawah dari atas, suaranya kuat, membawa aura perkasa dari orang suci tertinggi. Perang jasa melarang pertempuran internal. Anda semua telah mengabaikan aturan surgawi istana surgawi. Apakah Anda semua tahu konsekuensinya? Zhang Ruochen berdiri tegak tanpa rasa takut atau bantuan. Orang-orang dari alam surgawi yang menghasut pertarungan kali ini. Kami hanya bertindak membela diri. Semoga yang mulia akan menegakkan keadilan. Xing Yuan mencoba membantah. Itu tidak seperti yang dikatakan Zhang Ruochen, yang mulia. Situasi sebenarnya adalah, utusan Waspada memotong sebelum Xing Yuan bisa menyelesaikan kalimatnya. Aku tidak perlu memberitahumu bahwa apapun alasannya, kalian semua telah terlibat dalam pertikaian dan akan menerima hukuman. Xing Yuan tersedak kembali ketika dia mendengar apa yang dikatakan utusan Waspada. Dia tidak memiliki keberanian untuk menantang utusan Waspada. Dia bisa dieksekusi tanpa ampun karena membuat marah utusan Waspada. Tidak akan ada jalan baginya jika itu terjadi. Hukuman, setidaknya harus ada bukti. Padahal, gadis itu belum pernah ke sini, kata gadis seribu bintang yang menyamar sebagai pria tampan. Karena itu, dia menghancurkan jimat dan menghilang menjadi aliran cahaya saat dia terbang ke kejauhan dalam sekejap. Dia pergi begitu cepat sehingga bahkan utusan Waspada tidak berhasil menghentikannya. Selain itu, dia tidak mengungkapkan identitasnya, dan tentu saja dia tidak takut bahwa utusan Waspada akan melacaknya kembali padanya. Hah! Satu telah melarikan diri, dan dia cepat. Utusan Waspada dengan baju besi perak sedikit terkejut. Dia mengirimkan kekuatan penekan yang lebih mengerikan dari orang suci tertinggi dengan kilat dan guntur di langit. Aura menakutkannya mengunci semua orang di medan perang di bawah. Tidak ada yang akan berakhir dengan baik jika ada yang masih mencoba melarikan diri. Yang lain juga memperhatikan bahwa seseorang telah melarikan diri, tetapi mereka bahkan tidak tahu siapa orang itu. Zhang Ruochen samar-samar menebaknya. Dia tidak mengenal orang itu, tetapi orang itu telah membantunya. Selain itu, orang itu juga telah membunuh putri hantu, yang mahir dalam ilusi, di saat yang kritis. Hanya saja itu masih membingungkan Zhang Ruochen. Dia bertanya-tanya mengapa orang itu akan mengambil risiko untuk membantu saya karena mereka bahkan tidak mengenal satu sama lain. Kalian semua telah melanggar aturan surgawi dan akan menerima hukuman. Aku bisa saja menjatuhkan hukuman dari surga dan membunuh kalian semua. Sekarang pertempuran antara alam surgawi dan pengadilan neraka sedang berjalan lancar, kita membutuhkan orang-orang terbaik yang bisa kita miliki. Jadi aku bisa menyelamatkan nyawa kalian semua. Kejahatan besar bisa dimaafkan, tapi hukuman tidak bisa dihindari. Siapapun yang mengambil bagian dalam pertikaian akan menerima 10 sambaran petir dan tidak boleh meninggalkan medan perang kerajaan Kunlun selama setahun. Suara utusan penjaga itu penuh wibawa, dan kata-katanya tidak boleh dipertanyakan. Cahaya dingin melintas di mata Xing Yuan saat dia mendengar apa yang dikatakan utusan waspada. Sekarang dia tahu bahwa utusan waspada jelas-jelas mendukung Zhang Ruochen dan dengan sengaja memilih alam surgawi. Selama pertempuran di luar Peacock Manor, pihak Zhang Ruochen bertahan dan menderita beberapa kerugian. Tetapi kerugian alam surgawi bahkan lebih besar. Zhang Ruochen telah membunuh Sang Zian, Feng Gu Dao, Zilinglong, Chi Seng, dan Gu Tianyin lima pembangkit tenaga listrik teratas, yang semuanya memiliki latar belakang yang mengesankan. Dan kemudian, ada Putri Pantom dan dua pembangkit tenaga listrik top lainnya yang mati di tangan pria misterius yang telah melarikan diri sebelumnya. Zhang Ruochen harus mati sesuai dengan aturan surgawi istana surgawi. Tapi sekarang, dia hanya harus menerima 10 sambaran petir dari surga dan menjalani satu tahun tahanan rumah. Ini sama sekali bukan hukuman. Jelas bahwa utusan waspada sedang membebaskan Zhang Ruochen. Ditambah dengan fakta bahwa utusan penjaga hanya muncul setelah kematian Sang Zian, Xing Yuan memiliki alasan untuk percaya bahwa penjaga utusan mungkin telah mengamati dari langit luar, menunggu Zhang Ruochen untuk membunuh Sang Zian sejak lama. Hubungan antara empat dunia dominan tidak pernah harmonis dan selalu dalam kondisi persaingan satu sama lain. Kali ini, tampak jelas bahwa faksi alam dewa iblis telah mengatur faksi alam surgawi. Rupanya, mereka lah yang, Baolai tidak senang dan ingin berdebat dengan utusan waspada. Dalam pandangannya, orang-orang dari alam surgawilah yang memprovokasi mereka-mereka adalah korban, dan hanya mereka yang berasal dari alam surgawi yang harus dihukum. Zhang Ruochen bergerak dalam sekejap dan muncul di sebelah Baolai, menekan tangannya di bahu Baolai untuk menghentikannya berbicara lebih jauh. Dia tidak bodoh. Dia bisa melihat bahwa utusan waspada ini memiliki kapak untuk digiling dengan faksi alam surgawi dan dengan sengaja ingin meletakkan kesombongan mereka. Akan terlalu tidak bijaksana untuk menghadapi utusan waspada pada saat ini. Zhang Ruochen merasa beruntung memiliki utusan waspada ini di sini. Jika pertempuran berlanjut, mereka mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun di sini. Bahkan jika Blackie yakin akan mengalahkan semua pembangkit tenaga listrik dari alam surgawi, Zhang Ruochen masih merasa tidak nyaman. Siapa tahu, musuh mereka malah akan memusnahkan mereka jika mereka tidak hati-hati. Hasil ini tidak mungkin lebih baik karena mereka tidak menderita banyak korban, dan dia telah membunuh sang zian seperti yang dia inginkan. Adapun pembangkit tenaga listrik yang tersisa dari faksi alam surgawi, dia akan menemukan mereka untuk menyelesaikan skor dengan mereka suatu hari nanti. Karena tidak ada keberatan, maka besiaplah untuk menerima hukuman, kata utusan waspada. Sespang. Ratusan sambaran petir yang menakutkan jatuh dari surga. Setiap sambaran petir terkunci pada sosok di medan perang di bawah. Tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Karena itu adalah hukuman, tidak ada yang harus melawan. Mereka hanya bisa diam-diam menanggungnya. Sambaran petir surgawi sangat kuat. Setiap sambaran petir tampaknya cukup kuat untuk menghancurkan sebuah bintang menjadi berkeping-keping. Tidak sulit bagi mereka yang dalam kondisi sehat untuk menahan sambaran petir. Tetapi mereka yang terluka akan merasa agak terlalu tak tertahankan, karena setiap serangan akan menyperburuk luka mereka lebih jauh. Sepuluh sambaran petir datang berturut-turut, dan bahkan Zhang Ruochen bersendawa seteguk darah setelah itu. Alasannya adalah, Zhang Ruochen sudah terluka parah sebelum ini. Menerima sepuluh hitungan sambaran petir dan tetap berdiri adalah suatu prestasi tersendiri. Kali ini hanya hukuman kecil. Saya harap Anda semua telah mempelajari pelajaran Anda dan tidak boleh melanggar aturan surgawi lagi. Setelah berbicara, sosok kuat yang berdiri di sembilan langit menghilang, dan aura penekan yang menakutkan menghilang. Fiu! Banyak pembudidaya di tanah menghela nafas panjang. Semua orang merasa tidak nyaman dan stres di hadapan utusan waspada. Mengemis untuk kalah. Setelah utusan waspada pergi, Xing Yuan memandang Zhang Ruochen dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Zhang Ruochen, kamu beruntung kali ini. Tetapi Anda harus tahu bahwa Anda tidak akan beruntung sepanjang waktu. Menunggu sampai kamu mendapatkan murka dari beberapa orang besar. Xing Yuan naik ke kapal perang yang dia datangi setelah mengatakan itu. Segera setelah itu, semua pembangkit tenaga listrik lain dari faksi alam surgawi naik ke kapal perang, wajah mereka masam. Mereka telah mengerahkan begitu banyak orang kali ini untuk menyerang kota Shengming dan Pea Kok Manor. Orang-orang mereka telah dihancurkan di pihak kota Shengming, sementara mereka gagal mendapatkan keuntungan apapun di sini di Pea Kok Manor. Tidak hanya itu, bahkan Zhang Xi'an dibunuh oleh Zhang Ruochen. Ketika hal-hal seperti itu terjadi, mereka akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Zhang Ruochen dan yang lainnya tidak menghentikan mereka ketika orang-orang alam surgawi pergi di kapal perang. Melakukan apapun sekarang sama saja dengan menantang otoritas utusan waspada, yang merupakan hal terakhir yang mereka inginkan. Zhang Ruochen tampak muram. Setelah membunuh Zhang Xi'an dan beberapa pemimpin dunia makro, dia menjadikan dunia sebagai musuhnya. Lebih banyak masalah akan menunggunya mulai sekarang. Dia pikir dia harus membuat dirinya lebih kuat untuk menghadapi masalah ini. Seperti yang dikatakan Xing Yuan, dia tidak bisa beruntung setiap saat. Dia adalah satu-satunya orang yang dapat membantu dirinya sendiri dan tidak mengharapkan siapapun untuk campur tangan atas namanya. Apa yang kamu pikirkan, Zhang Ruochen? Keindahan di sana akan pergi. Blakey tiba-tiba berbicara sementara Zhang Ruochen masih tenggelam dalam pikirannya. Zhang Ruochen menoleh dan tepat pada waktunya untuk melihat peri Tiancu pergi bersama Jagal dan Dumbo. Pada saat ini, mereka bertiga telah terbang jauh. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu dan baru kemudian melakukan pergeseran dimensi untuk mengejar peri Tiancu, datang di depannya untuk menghentikan mereka. Apakah kau akan pergi? Zhang Ruochen memandang peri Tiancu dan bertanya dengan lembut. Dia mengulurkan tangan untuk mengusap rambutnya yang menggantung di dahinya tanpa ekspresi di wajahnya. Ya, pasti ada seseorang yang menjaga Luo Sui. Terima kasih banyak kali ini. Zhang Ruochen tersenyum. Peri Tiancu telah datang jauh-jauh dari Luo Sui di wilayah timur, tidak memiliki keraguan untuk menjadikan vaksi alam surgawi sebagai musuhnya. Ini benar-benar menyentuh hati Zhang Ruochen. Pada saat yang sama, dia juga bertanya-tanya bagaimana perasaan peri Tiancu tentang dia. Situasinya sangat berbahaya kali ini sehingga peri Tiancu mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya. Apakah itu hanya untuk membalas budi? Atau apakah itu berarti ada emosi lain yang terlibat? Zhang Ruochen mengeluarkan kotak brokat setelah ragu-ragu dan menyerahkannya kepada peri Tiancu. Ambil ini. Ini adalah musim semi-kehidupan. Saya rasa itu mungkin berguna bagi Anda. Peri Tiancu meraih untuk mengambil kotak brokat dan membukanya. Itu adalah kalung batu giyok yang sangat indah, berbentuk seperti sungai surgawi yang berkelok-kelok dan dihiasi dengan lusinan bintang. Peri Tiancu mengerutkan kening ketika dia melihat kalung itu dan kemudian dia tersenyum tipis. Ini adalah musim semi-kehidupan. Zhang Ruochen dengan cepat menjelaskan, ini sebenarnya adalah harta dimensional. Liontin kalung itu berisi dimensi besar, di dalamnya berisi mata air kehidupan. Peri Tiancu memiliki senyum tipis di wajahnya. Terima kasih. Saya juga punya sesuatu di sini, yang menurut saya berguna bagi Anda. Saat berbicara, dia mengeluarkan batu giyok berkilau dan memberikannya kepada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen tercengang sejenak, dan kemudian meraih untuk mengambil batu giyok darinya. Saat dia melakukan itu, tangannya secara tidak sengaja menyentuh tangannya. Perasaan aneh muncul di hatinya. Baru setelah peri Tiancu menarik kembali tangannya, dia sadar dan tampak malu. Tapi jauh dilubuk hatinya, dia mengingat perasaan indah dari sentuhan fisik tadi. Aku harus pergi sekarang, kata peri Tiancu dengan lembut. Zhang Ruochen mendongak dan matanya bertemu dengan matanya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, peri Tiancu sudah pergi dengan pelangi. Sampai jumpa, saudara Zhang. Tukang daging dan Dumbo mengangkat tangan mereka ke arahnya sebelum pergi untuk mengejar peri Tiancu. Zhang Ruochen berbalik dan melihatnya pergi. Dia mengepalkan batu giyok yang diberikan olehnya di tangannya, sudut mulutnya melengkung tersenyum. Baru setelah peri Tiancu menghilang dari pandangan, dia kembali ke Kong Lanyo dan yang lainnya. Kita juga harus pergi sekarang, Zhang Ruochen. Gadis sembilan surga berbicara, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah suara gadis kitab suci. Dia memandang gadis sembilan surga, King Xiao, dan Bu Qianfan. Kenapa kalian semua pergi dengan perang istana sedang berlangsung? Bagaimana kita bisa tenang? Kata gadis sembilan surga. Menghadapi serangan tanpa henti dari pengadilan neraka, pengadilan kerajaan telah kewalahan. Tidak ada seorang pun di istana yang meregang, tetapi tidak ada seorang pun di istana yang merasa nyaman. Kali ini, jika bukan karena persetujuan dari roh pedang blood dripper, gadis sembilan surga, King Xiao, dan Bu Qianfan tidak akan datang untuk membantu Zhang Ruochen. King Xiao mengangguk. Iya, ada banyak hal yang harus dilakukan di kerajaan. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kami lega bahwa Anda aman, Saudara Kenam. Kemarilah, Han Sui. Temui rekan Tuanmu. Zhang Ruochen memberi isyarat kepada Han Sui. Han Sui bergegas mendekat dan membungkuk pada King Xiao. Senang bertemu denganmu, Tuan King. Tenanglah, Saudara Kenam. Anda tidak hanya memiliki kekuatan tetapi juga memiliki siswa yang berbakat. Tuanmu benar-benar memiliki mata yang tajam. King Xiao tersenyum. Saya telah mengambil Han Sui sebagai siswa, namun saya belum mengajarinya apapun. Dia telah bersama guru selama ini, kata Zhang Ruochen. Apakah orang tua itu baik-baik saja? King Xiao bertanya dengan cepat. Sejak pertempuran pertama antara Suot Sein Suanji dan Suot Sein Jiuyu, King Xiao belum pernah melihat Suot Sein Suanji lagi. Dia tahu bahwa Zhang Ruochen telah menyelamatkan Suot Sein Suanji, tetapi dia tidak tahu Suot Sein Suanji telah melakukannya. Jangan khawatir, guru, semuanya baik-baik saja. Tapi masih ada yang harus dilakukan. Jadi dia belum bisa kembali, kata Han Sui. King Xiao mengangguk setelah mendengar itu. Selama Suot Sein Suanji baik-baik saja, dia tidak perlu khawatir. Zhang Ruochen tiba-tiba melihat ke arah Gadis Sembilan Surga. Aku punya satu hal yang membutuhkan bantuanmu. Saya mendengarkan, Zhang Ruochen melambaikan tangannya, dan Santoki muncul untuk membentuk meja catur. Di meja catur ada permainan khusus di mana orang kulit hitam dan kulit putih berpotongan. Permainan catur ini persis seperti yang direkam Zhang Ruochen dari Yaoqi, dan dimainkan oleh Kaisar Ming dan Kaisar King. Dalam sudut pandang Zhang Ruochen, strategi catur Kaisar Ming dan King aneh. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa itu. Zhang Ruochen tahu bahwa Divine Scripture Maiden memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam semua aspek musik, catur, kaligrafi, dan lukisan, dan mungkin dapat melihat rahasia yang tersembunyi dalam permainan catur. Bisakah Anda membantu saya melihat permainan catur ini dan melihat apa yang tersembunyi di baliknya? Zhang Ruochen berkata dengan ekspresi serius. Permainan catur ini mungkin terkait dengan rahasia hilangnya Kaisar Ming, jadi dia harus menganggapnya serius. Faktanya, sebelum Zhang Ruochen berbicara, perawan kitab suci telah mengarahkan pandangannya ke papan catur dan mempelajarinya dengan cermat. Permainan game ini memang aneh. Kedua belah pihak tidak ingin menang tetapi kalah. Itulah sebabnya strategi mereka sangat berbeda dari apa yang dimainkan orang normal. Fakta bahwa mereka bisa memainkan permainan dengan cara ini menunjukkan kedua pemain itu luar biasa, kata Gadis Sembilan Surga. Jantung Zhang Ruochen berdetak kencang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah melihat Kaisar Ming dan King bermain tiga kali dengan matanya sendiri, dan setiap kali mereka berdua bermain dengan cemas. Pada awalnya, dia mengira mereka berdua sangat ingin menang sehingga mereka terlihat sangat tegang. Tapi sekarang sepertinya tidak demikian. Kaisar Ming dan King tampak cemas karena mereka berdua ingin kalah. Mereka berdua ingin yang lain menang. Kaisar Ming seharusnya memenangkan permainan ini dalam arti tertentu, karena dia memohon untuk kalah. Hanya saja Zhang Ruochen masih tidak tahu mengapa Kaisar Ming dan King ingin melakukan ini. Mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan? Apakah hilangnya Kaisar Ming ada hubungannya dengan keberhasilannya mencari kekalahan? Ada lebih banyak pertanyaan daripada jawaban di benak Zhang Ruochen sekarang. Dia tidak tahu harus meminta jawaban kepada siapa. Rupanya, tidak peduli seberapa pintar di fine scripture Maiden, dia hanya bisa menafsirkan strategi catur, tetapi bukan niat para pemain. Apa kamu baik-baik saja? Tanya gadis sembilan surga. Zhang Ruochen keluar dari linglung. Saya baik-baik saja. Hanya saja ada sesuatu yang terlintas dalam pikiran. Terima kasih telah membantu saya memecahkan misteri ini itu telah mengganggu saya untuk waktu yang lama. Saat berbicara, Zhang Ruochen melambai untuk menutup papan catur. Jangan pikirkan apa-apa. Kita harus bergegas kembali ke Central Imperial City. Jaga dirimu. Fraksi alam surgawi telah menderita kerugian besar kali ini. Saya khawatir mereka tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja, kata gadis sembilan surga. Aku tahu, dan aku akan berhati-hati. Kalian semua juga, berhati-hatilah. Beritahu saya jika ada, kata Zhang Ruochen. Gadis sembilan surga menganggup dan kemudian naik ke surga seperti seorang dewi. Hati-hati, saudara ke enam. Hati-hati. King Xiao dan Bukian Fan menangkupkan tangan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi dengan gadis sembilan surga. Bom, Zhang Ruochen menghela nafas saat dia melihat ketiganya pergi. Lahir di era kacau ini, ada terlalu banyak hal yang tidak sesuai dengannya. Kecuali Zhang Ruochen, tidak ada orang lain yang memperhatikan bahwa dua orang diam-diam pergi. Keduanya tidak lain adalah Han Kiyu dan Le. Keduanya pergi untuk menyelidiki apa tindakan selanjutnya dari faksi alam surgawi. Jika memungkinkan, mereka tidak keberatan mengambil beberapa tindakan pembalasan terhadap faksi alam surgawi. Zhang Ruochen menarik pandangannya dan berbalik untuk melihat Blackie. Formasi penjaga rumah merak telah dihancurkan. Atur lagi untuk memastikan keamanan Peacock Manor. Sepotong kue, serahkan saja padaku. Aku bisa membuat Peacock Manor sekokoh batu hanya dengan menjentikkan jariku, kata Blackie dengan wajah angkuh. Zhang Ruochen menoleh untuk melihat Raja Sein sembilan langkah yang dikendalikan oleh Feng Gu Dao menggunakan teknik salt holding miliknya. Setelah pertempuran ini, dari 26 Raja Sembilan langkah Sein, hanya 17 yang tersisa. Sembilan di antaranya tewas dalam pertempuran itu. Mereka yang selamat semuanya menderita cedera. Zhang Ruochen menangkupkan tangannya ke arah mereka. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Karena kalian semua terluka, kalian semua sebaiknya tinggal dan memulihkan diri di Peacock Manor sebelum membuat rencana lain. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu karena membunuh Feng Gu Dao, membebaskan kami dari kendalinya. Terima kasih, Tuan Zhang, ke-17 Raja Sembilan langkah Sein berkata serempak. Mereka tidak keberatan dengan saran Zhang Ruochen. Sekarang mereka terluka, jika seseorang menyerang mereka lagi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Terutama pembangkit tenaga listrik dari alam surgawi mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Segera, Kong Lanyo membawa semua orang ke Peacock Manor. Peacock Manor memang tanah suci bagi yang terbangun. Sein Ki surga dan bumi di sini sangat kaya sehingga menyaingi Danau Phoenix. Kong Lanyo memberi semua orang tempat terbaik untuk sembuh. Dia bahkan memilih ramuan suci untuk menyembuhkan mereka. Zhang Ruochen tidak membuang waktu dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Dia telah menderita beberapa pukulan berturut-turut dan luka-lukanya sangat buruk. Jika dia tidak merawatnya sesegera mungkin, luka-luka itu mungkin akan mengalami gejala sisa. Pada saat ini, di luar Peacock Manor, berita telah menyebar jauh dan luas. Fraksi alam surgawi telah membuat kekacauan besar kali ini. Ali-ali membunuh Zhang Ruochen, banyak orangnya dimusnahkan. Kematian Zhang Zian, pemimpin Vane of Merit, sudah cukup untuk membuat badai api. Ditambah dengan kematian pemimpin Vane of Merit Feng Gu Dao, pemimpin Rilem Hong Yang Ziling Long, pemimpin Rilem Ruya Chi Seng dan Chang Long, tokoh Cha Rilem Gu Tianyin, pembangkit tenaga listrik Rilem Yin Yang Yan Ba, Vane of Dimension S pembangkit tenaga listrik Mu Jian, dan yang lainnya. Anda dapat membayangkan berapa banyak dewa yang akan lepas kendali. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di Faksi Alam Surgawi. Di masa lalu, mereka tidak melihat Zhang Ruochen sebagai ancaman dan membiarkan Zhang Zian memimpin serangan. Sekarang setelah Zhang Zian mati, para kekuatan besar dari Faksi Alam Surgawi itu akan menjadikan Zhang Ruochen sebagai target utama mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Lebih baik tidak terjebak dengan ini dan meninggalkan tempat ini lebih awal, lebih baik. Tanda seru, banyak pembudidaya yang menyaksikan pertempuran telah pergi. Mereka takut berlama-lama di dekat Peakok Manor karena takut terlibat. Karena ada begitu banyak pembudidaya yang menonton pertempuran, berita tentang apa yang terjadi di kota Shengming dan Peakok Manor telah menyebar jauh dan luas seperti api. Itu beredar tidak hanya di alam Kunlun tetapi juga banyak dunia makro. Berita itu pecah, dan itu benar-benar mengejutkan. Para pembudidaya yang berselisih dengan Faksi Alam Surgawi senang mendengar berita itu. Betapa mereka berharap Faksi Alam Surgawi akan menderita kerugian yang lebih besar. Di sisi lain, para pembudidaya dari Faksi Alam Surgawi sangat marah. Lagi pula, sejak Alam Surgawi menjadi dunia yang dominan di alam semesta barat, tidak ada yang berani mengacaukan mereka. Di Manor Zheng Yuan, Kam wilayah utara. Sebuah jimat komunikasi terbang dari Cakrawala. Zheng Yuan menangkapnya di tangannya. Setelah memeriksa isinya, Zheng Yuan tidak bisa menahan senyum, berbalik untuk melihat Feng Yan, Siang Chunan, dan Pei Yu Tian. Kalian semua tidak perlu khawatir lagi. Saudara Zhang telah menanganinya Alam Surgawi telah menderita kerugian besar. Apa yang terjadi? Tanya Feng Yan, mengetahui bahwa Faksi Alam Surgawi akan membunuh Zhang Ruo Chen, Feng Yan, Siang Chunan, dan Pei Yu Tian cemas. Tetapi bahkan jika mereka ingin bergegas ke wilayah tengah untuk membantu Zhang Ruo Chen, seseorang diam-diam menghentikan mereka. Bahkan Zheng Yuan tidak bisa menahannya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain tetap tinggal di Kam wilayah utara. Lihat sendiri, Zheng Yuan menyerahkan jimat komunikasi kepada Feng Yan dan yang lainnya sambil tersenyum. Mereka bertiga mendekat dan dengan hati-hati melihat isinya. Dia benar-benar pantas mendapatkannya sebagai kakak kita. Luar biasa, dia telah membunuh Zhang Xi Yan. Tidak ada yang lebih bahagia dari itu. Siang Chunan tidak bisa menahan tawa. Feng Yan juga tertawa terbahak-bahak. Kakak benar-benar membuat seseorang kabur demi uang mereka. Fraksi alam surgawi pasti sudah gila sekarang. Jika ada lebih banyak orang seperti Zhang Ruo Chen di alam Kunlun, kita tidak perlu khawatir tentang tantangan dari semua sisi. Pei Yu Tian berkata dengan emosi. Setelah membaca konten pada jimat komunikasi, mereka bertiga akhirnya bisa bernapas lega. Dan mereka juga senang. Sementara itu, keluarga Murong di wilayah tengah juga sudah mendapat kabar. Faksi alam surgawi mencoba melenyapkan kami, Zhang Ming. Bermimpilah. Dengan yang mulia di sini, Zhang Ming tidak akan pernah mati. Murong Ye Feng berkata dengan penuh semangat. Dia ingin pergi ke kota Zhang Ming untuk menghentikan plot faksi alam surgawi. Tapi ada pembangkit tenaga listrik yang berdiri di luar keluarga Murong, menghentikan siapapun memasuki atau meninggalkan keluarga Murong. Dia telah mencoba membunuh jalan keluarnya, tetapi orang-orang itu memaksanya kembali. Bahkan jika dia berhasil membunuh jalan keluarnya, keluarga Murong akan musnah dalam sekejap. Yang mulia benar-benar melepaskan kekuatan Zhang Ming kali ini. Fraksi alam surgawi harus membayar harga yang mahal jika mereka pernah berpikir ingin menyerang Zhang Ming, kata Murong Yue. Ketika Zhang Ming akhirnya menjadi lebih kuat, kita harus menyelesaikan skor dengan fraksi alam surgawi. Murong Ye Feng berkata dengan semangat tinggi. Ketika dia benar-benar menyempurnakan buah kesempurnaan tertinggi kilin dan mencapai fisik kesempurnaan agung, dia tidak akan takut pada siapapun saat itu. Di sisi lain, tidak lama setelah berita tentang apa yang terjadi di kota Zhang Ming dan Peacock Manor menyebar, ada reaksi dari faksi alam surgawi. Siapapun yang berani menjadikan alam surgawi sebagai musuh mereka tidak akan pernah memiliki akhir yang baik, tidak peduli siapa mereka. Tidak ada yang bisa menginjak-injak martabat alam surgawi. Pastikan kau sendiri masih hidup, Zhang Ruochen, sampai aku, Zhou Yu, memenggal kepalamu. Pembangkit tenaga listrik teratas di alam surgawi diucapkan. Apa yang dia katakan telah menyebabkan kegemparan. Zhou Yu sedang berlatih kitab cahaya di peringkat teknik ilahitai. Dengan fisik cahaya yang legendaris, dia adalah penguasa jalan cahaya dari sembilan jalan agung orang dahulu. Ini adalah favorit raksasa di Fane of Light. Raksasa ini pernah menerima The Divine Book of Light yang ditinggalkan oleh Dewa yang mempraktikkan jalan cahaya. Setelah dibuka, itu dapat melepaskan semua jenis teknik suci cahaya, membuatnya mustahil bagi orang lain untuk mendekatinya. Pada tahap ini, Zhou Yu adalah salah satu kandidat yang paling ingin mencapai level 4 raja surgawi. Saya tidak menyangka Zhou Yu akan berencana untuk memperbaiki Zhang Ruochen sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Zhang Ruochen kali ini. Bahkan Zhou Yu telah diperingatkan. Seseorang yang kuat di alam surgawi pasti marah dan ingin membuat contoh Zhang Ruochen. Zhou Yu sekarang bertarung di dunia bawah. Begitu dia kembali, itu akan menjadi akhir bagi Zhang Ruochen. 2015 2015 . Terima kasih.